Pedang bayangan panji jilid 4. Bap 4. Suasana berganti perasaan pun berubah. Selalu teringat kekasih lama orangnya sudah meninggal tapi masih ada peninggalan saling memandang. Tapi tidak terucap kata-kata. Acuriga. Sangguan Feifeng menghela nafas dan berkata, orang yang sudah meninggal tidak akan bisa hidup kembali. Kakak Wei, pasrahkanlah. Mete Wei Tianyuan tampak melotot, di wajahnya tampak ada kebingungan, kemudian dia pun berkata, kau mengatakan apa? Siapa yang meninggal? Kakak Sui Jun sudah meninggal sejak 3 hari yang lalu. Wei Tianyuan berteriak, aku tidak mempercayainya, aku tidak percaya. Kau berbohong kepadaku, tadi aku masih melihat, dia masih memegang sekuntum bunga. Dengan sedih sangguan Feifeng berkata, kakak Wei, sudah saatnya kau sadar dari mimpimu, kakak Sui Jun sudah mati di pelukanmu 3 hari yang inlu. Wei Tianyuan menjadi sadar, dia merasa sangat sedih. Kata sangguan Feifeng lagi, kau jangan terlalu memikirkan dia, kau harus kuat menghadapi kenyataan ini. Tanda petik. Wei Tianyuan berteriak tidak. Tidak. Aku mau bertanya kepadamu, kepadamu. Sangguan Feifeng berkata, kau istirahatlah dulu, apa yang ingin kau ketahui, aku akan memberitahukan semuanya kepadamu. Kata Wei Tianyuan, sekarang aku ingin tahu, kau mengatakan bahwa dia mati di pelukanku, mengapa kau tega memisahkan kami? Sekarang dia itu ada di mana? Dia di mana? Dia sudah meninggal, mana bisa kami membiarkanmu terus bersama dengan orang yang sudah meninggal? Kakak Sui Jun sudah terbaring dengan tenang dalam peti mati. Tidak, tidak. Walaupun dia sudah meninggal, aku akan terus bersamanya, Wei Tianyuan merasa menjadi kedinginan hingga tubuhnya mengjigil. Hati sangguan Feifeng terasa sakit seperti diiris dengan pisau, dia berkata lagi, lihat, racun hawa dinginmu kambuh lagi, bila terus-menerus seperti ini kau akan mati. Dalam hati Wei Tianyuan berkata, lebih baik aku mati, tapi dia sudah tidak mampu untuk mengatakannya. Sangguan Feifeng memasukkan sebuti robat ke dalam mulutnya kedua telapak tangannya ditempelkan ke dada Wei Tianyuan, dia merasa seolah-olah sedang memegang sebuah batu, dengan tenaga dalamnya, di mentransfer tenaga dalamnya ke tubuh Wei Tianyuan. Kaka Wei, sebenarnya tenaga dalamnya lebih tinggi dariku, aku tahu kau sudah pernah berlatih miyun ksuan gong, kumpulkanlah tenaga dalammu. Tapi Mei Tianyuan tidak menyahut, sepertinya dia sudah menjadi seorang yang mati rasa. Sangguan Feifeng membantunya mendorong aliran darah di daerah jantung Mei Tianyuan, sambil berkata, Hari itu, kau tidak sadarkan diri dengan terpaksa aku menggendongmu dan turun gunung, Lao Wang sudah menyiapkan sebuah kereta di kaki gunung, berturut-turut selama dua hari kita melakukan perjalanan tanpa beristirahat, kita baru bisa melepaskan diri dari kejaran mereka. Aku masih harus mencari sebuah tempat untuk mengobatimu dan untuk beristirahat, tapi mereka masih terus mengejar, walaupun masih agak jauh, kita tetap tidak bisa berhenti. Untungnya Lao Wang memiliki ide cemerlang, dia tahu di gunung itu ada sebuah kuil, sebuah kuil yang hampir untuh. Kuil itu tidak ditinggali oleh siapapun, dia menyuruhku menyembunyikanmu di sana, supaya kau bisa beristirahat dan menyembuhkan luka, dia sendiri tetap naik kereta untuk mengecoh mereka. Jarak dari sini ke ibu kota sekitar 300 km, di dalam hutan yang lebat ada sebuah kuil tua, kau pingsan tiga hari pukul tiga malam, setelah itu baru sadar. Sementara orang yang mengejar sudah tidak terlihat, tapi bahaya belum lewat, anak buahmu ZHIO sangat banyak, bila mereka tahu kita bersembunyi di sini, kalau hanya aku sendiri, tidak akan bisa menahan mereka kakak WI, kau harus cepat sembuh, baru kita bisa lepas dari bahaya. Sang Guan Feifeng terus berkata, dia ingin supaya WI Tian Yuan kembali bersemangat, atau paling sedikit ada semangat untuk hidup terus. Tapi WI Tian Yuan seperti sebatang pohon, dia sama sekali tidak bergerak hatinya, nasihat dari Sang Guan Feifeng sama sekali tidak didengar, wajahnya tetap datar. Sang Guan Feifeng dengan tenaga dalamnya mendorong aliran darah di daerah jantung, dia bisa merasakan bila WI Tian Yuan sama sekali tidak bereaksi untuk menggunakan tenaga dalamnya sendiri supaya lukanya cepat sembuh. Sewaktu meninggalkan ibu kota, Sang Guan Feifeng sudah mempersiapkan makanan untuk 10 hari, sekarang dia sedang memasakkan bubur untuk WI Tian Yuan, tapi WI Tian Yuan sendiri seperti orang mati, bubur tetap ditelannya, tapi dia tidak merasakan enak atau tidaknya bubur itu. Semuanya terpaksa harus diatur oleh Sang Guan Feifeng, dia mau makan hanya supaya dia bisa bertahan hidup. WI Tian Yuan sama sekali tidak mau berbicara, pada hari pertama seperti itu, begitu pula dengan hari kedua dan ketiga. Pada hari keempat di pagi hari, Sang Guan Feifeng berkata, Kakak WI, kau adalah orang yang sangat bersemangat tapi juga mudah patah, aku bertanya kepadamu, kau ingin hidup atau mati? Sekarang WI Tian Yuan baru mau menjawab, tubuhku masih hidup lapih hatiku sudah mati, Feifeng, aku tidak mau merepotkanmu lagi, pergilah. Baiklah, WI Tian Yuan, bila kau terus menyiksa dirimu seperti itu terus, aku pun tidak akan bisa berbuat apa-apa dan aku tak akan peduli lagi padamu. Sesudah berkata seperti itu dia langsung angkat kaki dari tempat itu, hingga hari gelap dia belum kembali. Malam itu bulan bersinar sangat terang, di meja untuk sembah yang ada lampu yang sudah dipasang, lampu ini adalah lampu yang tidak akan pemah padam. Seharian WI Tian Yuan tidak makan, tubuhnya sangat lemas, anehnya dia malah lebih sadar. Dia tidak ingin hidup, tapi perutnya merasa sangat lapar, mungkin rasa lapar ini malah membuat otaknya menjadi lebih sadar. Dia tidak akan bisa mencari alasan yang menyebabkan dia bisa sadar, hanya dalam hati dia sempat berpikir, menurut orang tua. Bila sudah hampir mati, biasanya otak manusia lebih bisa berpikir dengan jernih, mungkin aku pun seperti itu. Dia masih mempunyai sedikit tenaga, dari buntalannya dia mengeluarkan sebuah batu berlian. Batu kecil ini menarik kembali kenangan lamanya, kenangan masa kecilnya. Di belakang rumah mereka terdapat semacam batu, batu itu adalah batu keramik Yunnan, di batu itu sering terdapat goresan yang sangat indah, ada YHNG seperti lukisan, ada yang mirip dengan orang atau benda-benda tertentu. Anak kecil paling senang mengambil batu semacam ini, untuk dijadikan permainan. Suatu hari dia dan Xue Jun sedang bermain dan mereka menemukan dua buah batu berlian yang memiliki bentuk yang hampir sama, anehnya di batu itu terdapat goresan seperti burung, batu yang satu bergambar seperti burung yang besar dan gagah, sedangkan batu yang lainnya bergambar seekor burung kecil dan lembut. Kedua batu itu dinamakan oleh Wei Tian Yuan, Yuan Yang Si, batu Yuan Yang, Yuan Yang adalah sejenis burung, selalu hidup berpasangan, bila nanti mati maka yang lainnya tidak akan bisa bertahan hidup. Dia mengambil salah satu batu, dari batu yang lain dia berikan kepada Xue Jun, waktu itu umur Xue Jun baru tujuh tahun, saat itu dia masih tidak mengerti maksud dan arti dari Yuan Yang, Wei Tian Yuan menjelaskannya kepada Xue Jun. Kata Xue Jun, baiklah, kakak Yuan, aku senang bila selamanya selalu denganmu, bila Yuan Yang adalah sepasang burung yang saling mencintai, hingga kita mati, kita adalah Yuan Yang. Sekarang dia sudah mati, batu itu masih ada, perasaannya yang dalam kepada Xue Jun hanya bisa dia ungkapkan kepada batu itu. Dia menghela nafas, dia mengubah dua baris puisi Bai Ju Ye, penyair terkenal jaman Tiongkok kuno, kemudian dia membacanya. Hidup masih panjang, berpisah sudah 20 hari. Mengapa rohmu tidak pernah singgah dalam mimpiku dalam hati Mei Tian Yuan berdoa? Adik Xue, tunggulah aku, tidak lama lagi kita akan bertemu, tapi sebelum bertemu, malam ini datanglah ke dalam mimpiku, kita bertemu dulu di alam mimpi. Di atas meja sembah yang sinar lampu hanya sebesar baki kacang, lama-kelamaan Wei Tian Yuan pun teridur. Benar saja, dalam mimpi dia bertemu dengan Jiang Xue Jun, kali ini Xue Jun tidak memegang seikat bunga, tapi dia memegang batu itu. Anehnya, mengapa ini tidak seperti mimpi? Kakak Yuan, kakak Yuan, ada suara sepertinya sangat dekat dengan telinganya kemudian suara itu menjauh, tapi suara itu sangat jelas, apakah benar dia sedang bermimpi? Dia terbangun oleh suara ini dan dia membuka matanya kemudian terduduk. Benar saja Xue Jun sudah ada di depan matanya. Wei Tian Yuan berteriak, Xue Jun. Begitu dia berteriak Xue Jun sudah membalikan badannya dan lari. Xue Jun, jangan pergi, bawalah aku. Entah tenaga dari mana, akhirnya dia bisa bangun, tapi hanya dua langkah dia berjalan, dia sudah terjatuh lagi. Dia berusaha untuk bangun, tiba-tiba dia menggigit jarinya. Dia merasakan sakit, berarti dia tidak bermimpi. Di atas meja sembahyang, nyala lilin yang begitu kecil, tapi membuat matanya bisa melihat lebih jelas. Di atas meja sembahyang terjadi sesuatu yang aneh. Ada semangkuk bubur yang masih panas, sepiring ayam rebung, dan masih ada seguci kecil arak juga cangkir arak yang sudah diisi dengan arak. Wangi arak itu tercium oleh hidungnya. Setelah mencium wangi arak, dia baru sadar bahwa arak itu berasal dari desanya. Dia dan ayah Xue Jun sering minum bersama-sama, dan arak yang biasa mereka minum adalah arak buatan sendiri. Ayahnya tidak melarangnya untuk minum, sebab itu dia pun sering menemani ayahnya minum-minum. Dia merasa dirinya sudah salah melihat. Apakah benar dia sudah salah melihat orang? Begitu mencium wangi arak, semua ketidakiakinannya langsung lenyap. Wei Tian Yuan berpikir, nona sang guan tidak tahu arak kesukaanku berasal dari desaku dan suara yang memanggil kakak Yuan adalah suara Xue Jun. Aku tidak salah mendengar. Jika orang yang sudah meninggal dunia, bagaimana bisa mengantar sayur, nasi dan arak untukku? Apakah mungkin dia tertolong ketika aku dan sang guan Fei Feng meninggalkan tempat itu? Dia tidak berani mencurigai bahwa sang guan Fei Feng menipu dirinya. Dia sangat mengharapkan Xue Jun masih hidup. Karena di dalam hatinya ada harapan bahwa Xue Jun masih hidup, maka dia mulai merasa ada keinginan untuk hidup kembali. Sayang tadi aku tidak mempunyai kekuatan untuk mengejarnya, aku berharap dia akan datang lagi. Jika ingin memperoleh kekuatan maka dia harus makan, semua hidangan yang tersedia dimakannya, arak pun diminumnya hingga tersisa diguci. Ayam hutan ini tampaknya masih sangat segar dan baru saja ditangkap. Sang guan Fei Feng hanya memberinya daging asin dan bubur tawar saja, tidak ada rasanya. Xue Jun datang kemari untuk mengurusku, tapi mengapa dia tidak mau menemuiku? Aku mengerti sekarang, Xue Jun ingin aku sembuh, ingin aku mengejarnya kemudian baru mau berbicara denganku. Sangat aneh, ternyata arak yang dia minum sangat bermanfaat untuk menghilangkan racun dingin yang ada di dalam tubuhnya. Racun yang biasa bereaksi setiap subuh, sekarang hanya terjadi pada siang hari dan itu pun semakin jarang terjadi. Pada siang hari dia seharian bermeditasi dan mengatur pernafasan, jika dia merasa lapar dia hanya makan makanan kering yang ditinggalkan oleh sang guan Fei Feng. Pada malam hari dia menyalakan lampu lebih banyak. Dengan semangat Ilya menunggu kedatangan Xue Jun. Dia menunggu dan terus menunggu, tapi Yong ditunggu tidak kunjung tiba. Sudah lewat pukul tiga subuh, tapi Xue Jun tetap belum muncul. Wei Tian Yuan sudah sangat mengantuk tapi dia tidak mau memejamkan matanya walau sekejap. Tiba-tiba ada angin dingin berhembus. Angin ini sangat aneh, lampu-lampu yang terpasang semua tertiup hingga padam. Wei Tian Yuan seperti mendengar seseorang sedang meletakkan suatu barang di atas meja. Wei Tian Yuan segera melompat dan menangkap orang itu. Sayang dia gagal menangkapnya. Hanya terdengar suara sobekan kain dan orang itu sudah lari. Begitu Wei Tian Yuan mengejarnya, walaupun terang bulan, dia tidak dapat melihat bayangan Xue Jun. Wei Tian Yuan memgetahui kemampuan ilmu meringankan tubuh dari Xue Jun. Dia pasti bisa mengejarnya jika dalam keadaan sehat. Sekarang keadaannya memang tidak memungkinkan untuk mengejarnya. Dia kembali lagi ke kuil tua dan menyalakan lampu yang sudah padam. Begitu melihat benda yang ditinggalkan oleh orang itu dia terpaku. Di atas meja ada seguchi arak dan ayam yang sudah dibakar. Dia dapat mencium harum ayam panggang yang kelihatannya sangat lezat. Yang paling membuat dia heran adalah sobekan kain yang masih berada di atangannya. Biarpun sobekan kain ini dibakar menjadi abu dia pasti akan langsung mengenalinya. Sobekan baju ini adalah sobekan baju milik Xue Jun. Sobekan baju yang terbuat dari sutra, berwarna hijau air danau. Di sobekan baju itu terdapat bercak darah. Baju itu adalah baju yang dikenakan oleh Xue Jun sewaktu dia melarikan diri dari keluarga Xue. Darah di baju Xue Jun adalah darah Wei Tianyuan. Bercak itu tidak dibersihkan karena Xue Jun ingin mengenang kejadian itu. Wei Tianyuan tidak menaruh curiga lagi. Dia yakin bahwa orang tadi adalah Xue Jun. Baju yang dikenakan adalah baju milik Xue Jun. Apakah mungkin orang itu bukan Xue Jun? Begitu guci arak itu dibuka, dia dapat mencium bahwa arak itu berasal dari desanya. Dia meminum arak itu sampai mabuk dan tertidur hingga pagi. Apakah karena dia mabuk dia tidak dapat merasakan penderitaan apapun atau karena hasiat dari arah ini? Biasanya racun dingin ketika subuh akan kumat, tapi sampai sekarang dia sudah tidak merasakan apapun. Hari ini dia tetap seorang diri, merawat dirinya sendiri dengan menggunakan tenaga dalamnya. Sepertinya dia merasa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Semenjak kejadian terakhir, sudah dua hari Xue Jun tidak datang. Pada hari yang ketiga, malam hari sebelum dia tidur, Wei Tianyuan meletakkan batu Yuan yang di atas meja itu dan berdoa. Xue Jun jika kau masih hidup tinggalkanlah sebuah benda. Untukku dan aku akan merasa tenang. Sepertinya sangat lucu, bila Xue Jun belum meninggal, dia bukan setan, apakah dia dapat mendengar doa Wei Tianyuan? Tapi Wei Tianyuan tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Malam hari dia tidur dengan sangat nyenyak. Wei Tianyuan terbangun dan di atas meja sudah ada dua macam barang. Benda itu adalah batu yang yang dimiliki oleh Xue Jun dan benda yang lainnya adalah seguci arak. Batu yang itu disimpan sejajar dengan batu Yuan karena terlalu gembira. Wei Tianyuan berteriak, Xue Jun, aku tahu maksudmu, aku berjanji akan hidup dengan baik. Dalam sepuluh hari aku akan mengobati diriku sendiri hingga sembuh. Pada saat itu kau tidak boleh menghidariku lagi. Dia berharap Xue Jun dapat mendengar kata-katanya ini. Walaupun tidak mendengar juga tidak apa-apa. Bila aku sudah sembuh kau tidak dapat menghidariku lagi. Jika di dalam hati sudah ada niat dan harapan untuk sembuh maka kesembuhan yang diharapkan akan datang lebih cepat. Hanya dalam tujuh hari racun yang berada di dalam tubuhnya sudah bersih. Ilmu silatnya sudah kembali seperti semula. Xue Jun tetap tidak muncul, Wei Tianyuan hanya bisa mencari tapi tidak dapat menemukannya. Mengapa Xue Jun tidak menemui aku? Apakah karena adik Kisue Yu? Dia berpikir, Xue Jun pernah mengatakan padanya bahwa demi membalas kebaikan Kisue Yu dan kepada perguruannya, maka dia harus menikah dengan Kisue Yu. Xue Jun, kita sudah melewati banyak kerintangan. Mengapa kau masih tidak mengerti isi hatiku? Di dalam hatiku hanya adakah seorang? Karena Xue Jun tidak muncul, dia hanya bisa menanti dan mencari. Pada hari yang ke-9, ilmu silatnya sudah kembali seperti sedia kala. Malam ini adalah malam terang bulan, dia masuk ke dalam untuk mencari Xue Jun. Sama seperti dua hari sebelumnya, dia tidak dapat menemukan Xue Jun. Pikir Wei Tianyuan dengan sedikit khawatir, apakah kau sudah pergi? Hari sudah hampir terang tapi dia belum menemukan Xue Jun dengan terpaksa dia kembali ke dalam kuil. Tidak disangka, di dalam hutan dia tidak menemukan Xue Jun tapi ketika dia kembali ke kuil dia melihat bayangan Xue Jun dari arah belakang. Xue Jun masih tetap memakai baju itu, jika bukan Xue Jun lalu siapa dia? Perempuan itu sedang melihat ke dalam kuil. Dalam hati Mei Tianyuan tertawa dan dia berkata mencari hingga sepatu besi berlubang pun tidak bertemu, tapi tidak dicari malah Mei cemukannya di sini. Ternyata Xue Jun pun tidak tega meninggalkanku dan ini juga tidak tahu apakah aku sudah sembuh. Apakah dia rindu kepadaku? Baiklah aku harus pelan-pelan mendekatinya supaya dia tidak terkejut. Langkah Wei Tianyuan sangat ringan, tapi karena tegang nafasnya menjadi sedikit lebih cepat dari biasanya. Mungkin karena perempuan dapat merasakan dan niatnya dia memang tidak mau bertemu dengan Wei Tianyuan maka dengan gerakan sangat cepat dia melarikan diri. Hari sudah menjelang subuh, meski sudah subuh tapi langit tetap gelap. Biarpun Mei Tianyuan tidak dapat melihat Xue Jun, tapi baju yang dipakai adalah baju yang biasanya dipakai Xue Jun. Bagian yang sobek Karen tercabik oleh Wei Tianyuan belum ditambal. Kata Wei Tianyuan, Xue Jun, aku sudah mendengar kata-katamu untuk hidup dengan baik. Mengapa kau masih tidak mau bertemu denganku? Xue Jun tidak menjawab, dia malah semakin cepat berlari. Wei Tianyuan tertawa dan berkata, Baiklah, apakah kau harus ditangkap dulu baru kau akan berhenti melarikan diri. Sekarang kita bertanding dengan ilmu meringankan tubuh. Dia mengira dapat mengejar Xue Jun, tapi lama-kelamaan jaraknya dengak Xue Jun semakin jauh. Wei Tianyuan jadi berpikir, apakah karena aku baru sembuh dari sakit maka kemampuan ilmu meringankan tubuhku sudah menurun? Tadinya dia sangat percaya bahwa ilmunya sudah pulih kembali sekarang dia merasa goyah dengan keyakinannya. Langit di ufuk timur sudah mulai terang, pandangannya semakin jelas. Wei Tianyuan berpikir lagi, aneh dalam waktu 10 hari ini apakah ilmunya sudah bertambah? Atau ilmuku yang mundur? Dia semakin ragu. Bayangan Xue Jun sudah hampir tidak terlihat. Tiba-tiba dia terpikir satu hal. Dia berteriak kemudian dia terjatuh dan dia tidak terbangun lagi. Perempuan itu sangat terkejut, dia mengira bahwa Wei Tianyuan belum sembuh dan terjatuh. Dia segera membalikan badannya dan berlari untuk memapah Wei Tianyuan. Wei Tianyuan segera melompat, hari sudah terang. Mereka salinjah memandang, berhadap hadapan dan melihat dengan jelas. Wei Tianyuan terkejut dan berteriak temiata kau. Perempuan itu berkata, Maaf, ini memang aku. Ternyata perempuan ini adalah sangguan Fei Feng, tapi baju. Yang ini dipakainya adalah baju Xue Jun. Sekarang Mei Tianyuan tidak bisa berbuat apa-apa, apa harus berterimi kasih atau marah kepada perempuan ini. Setelah lama diabar berkata temiata ini hanya akal-akalanmu saja, arak yang berasal dari desaku. Benar, di dalam arak itu aku sudah menaruh obat penawar, kalau bukankah sendiri yang ingin bertahan hidup? Dengan obat apapun kau tidak akan sembuh. Untuk apa obat yang begitu mahal kau berikan kepadaku? Aku pernah mengatakan padamu bahwa aku bisa hidup, tapi itu pun hanya tubuhku yang hidup. Apa gunanya juga jika begitu? Lebih baik aku mati saja. Kata sangguan Fei Feng, di dalam hatimu hanya ada Xue Jun, apakah tidak ada ayahmu? Apa maksudmu? Demi Xue Jun kau ingin bunuh diri, apakah kau tidak merasa bersalah kepada ayahmu? Xue Jun sudah membantuku membalaskan dendam ayahku, tanya sangguan Fei Feng, apakah setelah membunuh Xue? Xue Jun berarti semua dendam sudah terbalaskan jadi aku harus bagaimana lagi? Benar, Xue Jun sudah mengkhianati ayahmu, tapi sebenarnya dia hanya sebagai pembantu. Dalangnya belum tertangkap. Menurutmu siapa dalangnya? Menurutku yang merencanakan adalah Mu ZHIE Au. Dialah yang menyerang ayahmu. Menurut pemikiranku, sewaktu mereka menyerang ayahku, ayahku sudah berhasil membunuh delapan pengawal kerajaan yang datang menyerang ke sana. Masih ada satu yang terluka tapi tidak tewas, dia adalah Mu ZHIE Au. Ayahmu mati karena terluka, terluka olehnya. Golok yang dipakainya mengandung racun. Weitian Yuan ingat dengan kejadian malam itu, dia percaya dengan kata-kata sangguan Fei Feng. Dia bertanya kepada sangguan Fei Feng, Ketua Zen Yuan Biao Yeu Lang Huayuan yang memberitahu, karena Mu ZHIE Au berhasil dalam penyerangan itu, dia dinaikan pangkatnya menjadi kepala pengawal kerajaan. Mu ZHIE Au dan Teng Huayuan adalah teman. Walaupun Teng Huayuan tidak benar-benar berteman dengannya, tapi dari kata-kata yang diucapkan oleh Teng Huayuan, dia tidak akan berbohong. Kata Weitian Yuan, Mu ZHIE Au adalah seorang kepala pengawal, untuk membunuhnya tidak mudah. Kata sangguan Fei Feng, Mu ZHIE Au masih mempunyai seorang pembantu utama, yang benar-benar dalangnya adalah rajanya. Sekarang kau pikir dengan baik, ayahmu bukan seorang pemimpin pengkhianat negara, mengapa Mu ZHIE Au membunuh ayahmu? Weitian Yuan tahu dia salah, dia tidak berani menjawab pertanyaan ini. Kata sangguan Fei Feng lagi, Aku percaya ayahmu pemah mengajarimu untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kau juga hemis meneruskan cita-cita orang tua. Terima kasih nona sangguan, kau sudah menasihatiku, bila musuh kita adalah seorang raja bagaimana kita bisa. Tanda petik. Kata sangguan Fei Feng, Aku tidak menyuruhmu membunuh raja. Banyak pemberontak yang ingin melakukannya. Yang ingin membunuh raja bukan hanya kau saja. Aku yakin kau mengerti maksudku. Aku tahu para pemberontak ingin mengambil kembali tanah-tanah yang diambil oleh penjajah. Kau sangat mengerti, tetapi mengapa kau menyianyikan hidupmu? Apakah kau tidak merasa bersalah kepada ayahmu yang mati terbunuh? Tubuh Wei Tian Yuan berkeringat dan berkata, Aku bersalah. Aku lupa kata-kata ayahku sebelum ayahku meninggal. Nona sangguan, terima kasih kau sudah menolongku, jika tidak aku akan menjadi anak yang tidak berbakti. Kau harus tahu, jika kematian bisa menyelesaikan masalah, makakah sudah bersalah kepada ayahmu dan juga Ksue Jun. Dendam Ksue Jun sudah diabalas, apakah masih ada yang lain ayahnya tewas karena terkena racun? Mengapa Ksuzong Yeue bisa memiliki banyak racun? Dan racun-racunnya begitu dasyat? Terpikir oleh Wei Tian Yuan, kemudian dia berkata, Apakah racun itu berasal dari keluargamu? Benar. Mu Jin Hu adalah istri dari ketua Bai Tuosan. Obat yang dipakai oleh Ksuzong Yeue untuk membunuh Jiang Zhaiki berasal dari obat keluargamu. Jiang Zhaiki dan ayahmu adalah pemberontak, hanya saja mereka tidak satu kelompok. Aku tahu, sebelum ayahku meninggal, ayah Ksue Jun sering membantu. Sekarang aku sudah mengerti kenapa Ksuzong Yeue meracuni dia. Bukan hanya ingin mengawini putrinya, tapi dia takut ayahnya masih menjadi pemberontak. Golok beracun yang dipakai oleh Mu Zhaiao melukai ayahmu, itu juga berasal dari ketua Bai Tuosan. Kalau begitu ketua Bai Tuosan adalah musuhku dan Ksue Jun Sangguan Feifeng tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Wei Tian Yuan. Dia berkata, sekarang kau tahu musuhmu bukan hanya Ksuzong Yeue. Kata Wei Tian Yuan, benar, kita tidak hanya membicarakan. Pemimpin mereka. Satu Mu Zhaiao ditambah dengan ketua Bai Tuosan sudah cukup merepotkan. Aku tidak bisa mati begitu saja. Orang pasti sewaktu-sewaktu akan merasa kehilangan semangat. Begitu juga dengan Wei Tian Yuan. Dia kehilangan kekasihnya yang sangat dicintai. Racun di tubuhnya sudah hilang, pikiran yang kacau juga sudah tidak masalah lagi. Dia mengangkat kepala di bawah sinar matahari yang cerah. Bersama dengan Sangguan Feifeng, mereka keluar dari hutan yang gelap. Wei Tian Yuan bertanya sambil lalu, Feifeng, aku masih ingin bertanya, batu itu kau dapatkan dari mana? Sepertinya kau mengetahui ceritanya? Sebelum bertarung pada malam itu, aku pernah bertemu dengan kakak Xwe Jun. Apakah dia memberikan batu itu kepadamu? Sangguan Feifeng mengangguk dan menjawab, dia takut tidak bisa bertemu denganmu lagi, dia menyuruhku mengembalikan batu ini kepadamu. Ada apa dengan batu ini? Aku belum mengetahui apa maksudnya. Wei Tian Yuan menjelaskan, jika dia ingin mengembalikan batu yang ini, berarti dia tidak ingin bertemu denganku lagi. Sangguan Feifeng berkata, sebenarnya aku tidak mengetahui makna batu ini. Tapi begitu melihat kau meletakkan batu yang sama dan menaruhnya di atas meja mulutmu berkomat kamit, seperti sedang berdoa. Aku segera dapat menebaknya bahwa batu ini adalah suatu benda untuk menetapkan jodoh. Wei Tian Yuan hanya tertawa dengan kecut dan berkata, waktu itu umur kami hanya 7-8 tahun, aku menamakan batu ini dengan Yuan Yang, karena aku pikir aku dengan Ksue Jun tidak akan berpisah, boleh dibilang ini adalah cinta monyet. Jika dikatakan, menetapkan jodoh, itu hanyalah sebuah harapan. B benar atau salah? Sangguan Feifeng tidak mengatakan apapun. Di dalam hatinya dia terus berpikir, aku melakukan semua hal ini, apakah benar atau salah? Wei Tian Yuan bertanya lagi, aku suka arak, apakah Ksue Jun juga memberitahukannya juga kepadamu? Pada malam itu dia menceritakan hal sewaktu kalian masih kecil, dia menemani Mu'en naik gunung untuk memetik Beunga dan menangkap Beurung. Dia juga menceritakan semua yang kau sukai. Kata Wei Tian Yuan, di dalam hutan dan pegunungan seperti ini, kau masih bisa mencari arak dari desaku, betul-betul aku sangat berterima kasih kepadamu. Sangguan Feifeng tertawa dan berkata, aku pergi 50 km dari sini untuk mencari Sifu, bahan untuk membuat arak, di kaki gunung aku membuatnya, dengan sedikit campuran ramuan dan arak biasa, bagaimana? Apakah mirip dengan arak dari desamu? Kata Wei Tian Yuan, sangat mirip, di dalamnya pun kau campur dengan obat penawar racun. Aku masih tidak mengetahuinya. Feifeng, kau sangat pintar, kau melakukan hal ini pasti tidak mengalami kesulitan. Aku lakukan semua ini demi kebaikanmu, jangan salahkan aku, aku tidak pernah menyalahkanmu. Obat yang begitu mahal dan berharga, sudah kau berikan kepadaku. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Kau jangan sungkan. Nyawamu lebih berharga dari dua butir obat yang aku berikan. Barang apapun yang bisa aku gunakan untuk membantumu pasti akan ku berikan. Budimu selama hidupku tidak akan pernah bisa aku bayar, Wei Tian Yuan terdiam dan tidak membuka mulut lagi. Tidak terasa mereka sudah keluar dari hutan yang gelap. Tanya sangguan Feifeng, sekarang kau akan kemana Wei Tian Yuan tidak menjawab pertanyaan ini. Kemudian setelah agak lama Wei Tian Yuan baru berkata, Feifeng, beritahu padaku di mana Ksue Jun dikuburkan? Aku kira dia masih dalam perjalanan dan sampai sekarang belum dikubur. Apa maksudmu masih dalam perjalanan? Ciu Tian Su yang membawa mayatnya pulang ke Yang Zhao, mengapa harus dibawa pulang ke Yang Zhao? Sangguang Feifeng tertawa dan berkata apakah kau lupa bahwa kampung halaman Ciu Tian Su berada di Yang Zhao? Dia adalah kakak seperguruan Ksue Jun dan Ksue Jun sudah tidak mempunyai orang tua dan keluarga lagi. Ciu Tian Su yang mengurus pemakamannya, bukankah itu hal yang pantas? Wei Tian Yuan mengerutkan dahinya. Sangguang Feifeng bertanya, apakah kau tidak suka bila Ciu Tian Su yang mengurus pemakaman Ksue Jun? Wei Tian Yuan tidak menjawab, sepertinya dia sedang memikirkan suatu hal. Kata Sangguang Feifeng, kau dan dia adalah tetangga yang tumbuh besar bersama-sama, biarpun Ciu Tian Su dan Ksue Jun adalah saudara seperguruan, mereka baru bertemu tahun kemarin. Ada pepatah yang mengatakan, tetangga lebih baik daripada saudara. Seharusnya hubungan kalian lebih dekat, tapi kau dan dia belum terikat menjadi suami istri. Kata Wei Tian Yuan, aku tidak mau berebut dengan orang lain. Ciu Tian Su ingin mengurus pemakaman Ksue Jun, aku tidak keberatan, tapi ayah Ksue Jun dikuburkan di kampung halaman Uya yang berada di Layu. Aku merasa ibu Ksue Jun dan Ksue Jun seharusnya dikuburan juga di Layang. Di dalam hati Sangguang Feifeng tahu bahwa Wei Tian Yuan tidak menghendaki Ksue Jun dikuburkan di tanah miliki keluarga Ciu, tidak disangka Wei Tian Yuan cemburu kepada Ciu Tian Su. Kata Sangguang Feifeng, oh aku lupa memberitahu suatu hal kepadamu. Hal apakah? Bibik yang meninggal di Luoyang, sewaktu Ksue Jun meninggalkan Luoyang, dia meninggalkan mayat ibunya di Baozong Yei. Lalu, tiga hari sebelum Kak Ksue Jun meninggal, dia pernah ke kantor Biao Zen Yuan dan dia pernah bertemu dengan Ciu Qing Song yang sedang beristirahat karena terluka. Dia mengharapkan ayah dan ibu Ksue Jun bisa dikuburkan bersama. Sebenarnya menguburkan ibu Ksue Jun berbarengan dengan ayah Ksue Jun, harus dia yang mengurusnya, tapi anehnya dia menitipkan kepada orang lain. Kelihatannya dia memang sudah bertekad untuk mati. Wei Tian Yuan meneteskan air metu dan berkata, sampai sekarang aku tidak mengerti, mengapa setelah membalas dendam dia memutuskan untuk mati bunuh diri dengan minum racun. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kata sangguan Fei Feng, aku juga tidak mengerti, tapi pada malam saat melakukan pembicaraan dengannya dia sudah mempunyai pemikiran seperti itu, apakah itu adalah alasannya? Apa yang dia katakan? Ksue Jun pernah mengatakan bahwa dia sudah pernah duduk di tandu keluarga Ksu, walaupun belum sempat melangsungkan adat pernikahan, tapi dia merasa malu, mungkin dia takut bila sudah menjadi istrimu, kau akan dihina oleh orang lain. Kata Wei Tian Yuan, ini adalah permasalahanku dan dia, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Bila dia mempunyai pemikiran seperti itu, dia benar-benar bodoh. Kata sangguan Fei Feng, gerang yang sudah mati tidak akan hidup kembali, kau tidak perlu mencari penyebab kematiannya lagi, kita kembali ke topik pembicaraan tadi. Pikiran Mei Tian Yuan menerawang ke tempat jauh, wajahnya seperti kebingungan, setelah lama dia baru bicara, dia menitip pesan kepada Bao Zhong Yei, berharap mereka bisa mengubur mayat ibunya berbarengan dengan ayahnya, karena itu kita tidak boleh mengubur Ksue Jun sendiri di tempat lain, dari dulu dia selalu ikut tayah dan ibunya. Kata sangguan Fei Feng, Xiu Jin Song dan puteranya, Xiu Tian Su juga pernah memikirkan hal ini, tapi semenjak pertarungan di Mimoia, Mu ZHIAO terus mencari teman-temanmu. Tanda petik. Kata Wei Tian Yuan dengan tertawa, dari dulu aku selalu seorang diri, mana ada teman untuk bersekutu? Sangguan Fei Feng melihat dia dan berkata, apakah benar kau tidak mempunyai teman? Lalu aku yang sekarang ini yang berada di sisimu. Kata Wei Tian Yuan, kau adalah temanku, bukan teman untuk bersekutu. Kata sangguan Fei Feng lagi, tapi temanmu juga bukan hanya aku saja. Kata Wei Tian Yuan, semua orang yang telah membantuku adalah temanku. Kata sangguan Fei Feng, biarpun Chu Qing Song tidak muncul. Di Mimoia dan tidak membantumu, biarpun dia dan Teng Huayuan tidak secara terang-terangan berada di pihakmu, tapi mereka juga bukan temanmu ZHIAO, sebaliknya mereka malah dicurigai oleh Mu ZHIAO. Aku mengerti. Sekarang Mu ZHIAO sedang mencari teman-temanmu. Chu Qing Song sudah dicurigai sebagai temanmu. Apakah Chu Qing Song dapat membawa mayat Ksue Jun pulang ke kampun halamannya? Karena itu Ksue Jun dibawa ke Yangzhou, begitu situasi lebih tenang akan dipikirkan rencana selanjutnya. Kata sangguan Fei Feng, nama Chu Qing Song sangat terkenal, sebelum Mu ZHIAO mendapatkan bukti yang kuat, dia tidak akan berani menangkap Chu Qing Song. Tanya Wei Tian Yuan, Apakah luka pendekar Chu sudah sembuh? Sudah lama sembuh. Dia pulang bersama istrinya. Istrinya adalah istri dari Paman Guru Keleming, juga ibu kandung dari Kisu Yeu. Kisu Yeu pernah mengatakan kepadaku bahwa dia akan pulang ke Yangzhou, tapi dia sudah sampai atau belum, aku tidak mengetahuinya. Wei Tian Yuan teringat kepada adik seperguruannya. Kisu Yeu pemah menaruh hati kepadanya. Wei Tian Yuan berharap Kisu Yeu mendapatkan kebahagiaan di kediaman keluarga Chu. Kata sangguan Fei Feng, masih ada seorang lagi yang ikut pulang ke Yangzhou, coba kau tebak siapa orang itu. Wei Tian Yuan tidak dapat menebaknya. Sangguan Fei Feng menjawabnya sendiri, dia adalah ketua kantor Biao Zheng Yuan, Teng Huay Yuan. Dia hanya berpura-pura datang ke Yangzhou untuk memeriksa kantor cabangnya di Yangzhou, juga untuk menghindari pemeriksaanmu Zhe Yeu. Wei Tian Yuan tidak tertarik dengan urusan orang lain, dia hanya diam sambil berjalan. Kau mau kemana? Wei Tian Yuan mengangkat kepalanya dan menjawab, Fei Feng, kau adalah orang yang menarikku keluar dari pintu kematian, Budimu tidak akan ku lupakan. Aku akan ke Yangzhou. Ksue Jun meninggal karena aku, aku ingin menemuinya sekali lagi sebelum berpisah selamanya. Tanda petik. Belum sempat Tungi Tian Yuan mengucapkan kata-kata perpisahan dengan sangguan Fei Feng, sangguan Fei Feng lebih dulu berkata, Baiklah, aku juga ingin jalan-jalan ke Yangzhou. Mengapa kau ingin ke Yangzhou? Aku belum pernah ke Jiangnan. Jiangnan berada di Yangzhou. Biarpun aku dan kakak Xue Jun hanya bertemu sebentar tapi kami merasa sangat dekat. Wei Tian Yuan hanya terdiam. Tanya sangguan Fei Feng, apakah kau tidak senang aku ikut ke Yangzhou? Aku tidak bermaksud demikian. Jarak dari sini ke Yangzhou sangat liuh. Kau adalah seorang perempuan dan aku adalah seorang laki-laki, jalan bersama-sama bukan hal yang pantas. Sangguan Fei Feng tertawa dan berkata biasanya kau adalah orang sangat fleksibel, tapi mengapa sekarang jadi berbelit-belit? Jika kau benar lianar ada kesulitan, kita bisa berpura-pura menjadi. Tanda petik. Kata Wei Tian Yuan, kalau kau ingin ikut, kita bisa berpura-pura menjadi adik kakak. Kata sangguan Fei Feng, menjadi sepasang saudara laki-laki juga. Kata Wei Tian Yuan, lebih baik M menjadi adik kakak Xaja D. I banding menjadi saudara laki-laki. Jika di penginapan memesan dua kamar untuk menginap, hal ini tentu sangat aneh. Terserah padamu saja, tunggu sebentar aku akan bersiap-siap dulu. Bersiap-siap untuk apa? Mereka sudah tiba di kaki gunung di sana. Sudah ada kereta kuda yang irdang menunggu. Kata sangguan Fei Feng, kereta ini sudah aku siapkan. Kita adalah kakak adik, jika wajah kita tidak mirip tentu ini sangat aneh. Aku akan mengubah sedikit wajahku dulu, tunggulah sebentar. Sangguan Fei Feng naik ke dalam kereta kuda itu. Setelah beberapa saat, dia keluar lagi dari dalam kereta. Sangguan Fei Feng sudah berubah menjadi orang lain kecuali sepasang matanya yang bersemangat. Sangguan Fei Feng sudah berubah menjadi seorang gadis desa yang sederhana, gadis semacam ini dapat ditemui di mana saja. Wei Tian Yuan memuji, keterampilanmu dalam mengubah wajah sangat liai, jika aku tidak tahu hal sebenarnya, bertemu denganmu aku pasti tidak akan mengenalimu. Kata sangguan Fei Feng, aku mempunyai obat buatan ayahku, jika ingin mengubah wajah, itu adalah perkara mudah. Kau masuk saja ke dalam kereta untuk berpakaian, setelah itu aku akan merias wajahmu. Apakah kau sudah menyiapkan obat rias untukku? Jika belum ku siapakan bagaimana kita bisa berangkat? Bila orang mengenaliku, itu tidak apa-apa, tapi jika mengenali dirimu tentu hal ini bisa menjadi masalah besar. Kau adalah buronan kerajaan. Coba kau tebak, bagaimana pandanganku terhadapmu? Aku adalah seorang perempuan jelek, benar bukan? Kata Wee Tian Yuan, kau seperti dewi yang mempunyai kekuatan get. Kau sangat pintar dan teliti. Orang lain belum tentu dapat memikirkan hal yang kau pikirkan. Sangguan Fei Feng tertawa dan berkata, hayo jangan bercanda terus, cepatlah bersiap-siap. Wee Tian Yuan berganti pakaian, setelah selesai dirias oleh sangguan Fei Feng, dia diberikan sebuah cermin. Wee Tian Yuan melihat dirinya telah berubah menjadi pemuda desa yang sederhana dan lebih lucunya wajahnya mirip seperti sangguan Fei Feng. Mereka sekarang sudah berubah menjadi dua bersaudara. Kata sangguan Fei Feng, kau harus ingat, kita adalah adik kakak yang sedang berada dalam perjalanan menuju ke arah selatan, namamu berubah menjadi Zheng Long dan aku menjadi Zheng Feng. Kau dijuluki Wee Tian Shen Long, kita hanya berganti marga tapi tidak berganti nama. Kata Wee Tian Yuan, baiklah adik Feng, sekarang naiklah, kakakmu ini akan menjadi kusir. Silahkan naik. Matahari bersinar dengan cerah, tawa. Sangguan Fei Feng seperti bunga di musim semi. Hati Wee Tian Yuan juga mulai ada kegembiraan, untuk sementara dia dapat melupakan kesedihannya. Pada hari ketiga mereka sudah tiba di kota Bauding. Bauding adalah kota di mana Wee Tian Yuan tinggal dulu, tapi rumahnya terletak di sisi kota bukan di dalam kota. Jiang Sui Jun berasal dari desa Lau, kemudian mereka pindah ke Bauding dan bertetangga dengan keluarga Wee. Kota Bauding bisa dikatakan sebagai kampung halaman Jiang Sui Jun. Begitu sampai di kota Bauding, pikiran Wee Tian Yuan menjadi sangat kacau. C. Setan. Atau orang? Kota Bauding adalah kota yang sangat mudah dikenali. Mereka berdua sudah menyewa kamar penginapan yang cocok dengan kondisi mereka. Penginapan itu berada di dalam gang, mereka menyewa dua kamar dan langsung melunasinya. Mereka memberitahukan kepada bos penginapan dan mengatakan bahwa mereka adalah adik kakak. Bos penginapan itu sama sekali tidak mencurigai mereka. Pada malam hari Wee Tian Yuan membuka jendela kamarnya dan memandang ke arah langit. Langit tidak ada bulan dan bintang. Cuaca pada saat itu sangat cocok untuk orang yang ingin keluar untuk menyelidiki sesuatu. Dia langsung mengganti pakaiannya menjadi pakaian yang serbah hitam dan keluar dari penginapan itu tanpa diketahui oleh siapapun. Bauding adalah ibu kota dan hibeis, dengan ilmu meringankan tubuh milik Meitian Yuan dalam waktu kurang lebih ajam, dia sudah tiba di tempat yang ditujunya. Keluarga Wee dan keluarga Ji yang tinggal di daerah gunung kecil, sebenarnya masih ada beberapa tetangga. Tapi setelah kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh pengawal istana, maka kediaman. Dua keluarga itu sudah dibakar menjadi rata dengan tanah, semua tetangga pun melarikan diri. Wee Tian Yuan sudah berlatih ilmu silat yang tinggi, daya pengelihatannya satu lebih baik deari orang satu lain. Meskipun teida ada beulan dan bintang yang menerangi, tapi begitu dia berkonsentrasi dia dapat melihat semuanya dengan jelas. Walaupun demikian dia tidak bisa mencari tempat sewaktu dia masih kecil. Sudah puluhan tahun lamanya, dan letak tempat itu sudah berbah. Kedua rumah mereka sudah roboh, rumput liar tumbuh di mana-mana. Kolam air yang ada di belakang rumah menjadi kolam yang berbau busuk. Hal ini terjadi karena tidak ada orang yang mengurusi. Tempat ini. Wee Tian Yuan sangat sedih. Dulu ketika dia masih kecil sewaktu malam tiba dia dengan Ksue Jun biasa menangkap jangkrik. Wee Tian Yuan berpikir, dengan rumput-rumput yang panjang seperti ini mungkin jangkrik-jangkrik yang ada semakin banyak. Dalam hatinya dia terus memanggil nama Ksue Jun, tapi kemudian malahan dia menjadi terkejut karena dia dapat mendengar suara yang benar-benarnya tak memanggil namanya. Meskipun suara ini hanya sayup-sayup, kadang ada-kadang tidak ada, tapi dari suara yang sedih ini dia tahu bahwa yang memanggilnya adalah Ksue Jun. Begitu dia mendekat, Wee Tian Yuan masih bisa melihat bayangan orang itu pergi dan menghilang di balik bebatuhan dan rumput liar. Hati Wee Tian Yuan sangat sedih, dia berteriak, Ksue Jun. Biarpun kau adalah setan atau orang, aku minta kau datang dan menemuiku. Bukan setan tapi orang, ada dua orang. Mereka bukan perempuan melainkan dua orang laki-laki yang berbadan tegap. Mereka langsung membentak, Wee Tian Yuan, kau berani sekali datang ke tempat ini? Biarpun kau adalah Wee Tian Senlong, biarpun kau mempunyai sayap jangan harap kau dapat meninggalkan tempat ini. Wee Tian Yuan langsung menyerang dengan telapaknya, tapi orang itu tidak menghindar, hanya dengan membungkukan badannya, dengan telapak kirinya dan menyerang ke arah tenggorokan Wee Tian Yuan dan dengan tangan kanannya dan menyerang ke ketiak Wee Tian Yuan dengan waktu yang hampir bersamaan. Wee Tian Yuan berteriak dan langsung memutar tangan kanannya. Kedua belah pihak mengeluarkan jurus-jurus yang sangat lihai. Pada waktu yang bersamaan orang kedua sudah mulai saling serang Wee Tian Yuan berada di posisi sebelah kirinya. Orang itu menggunakan senjata pangguan Bipena. Walau dalam keadaan yang gelap dia masih bisa menotok pada bagian urat nadi dengan tepat. Wee Tian Yuan tidak berani menganggap remeh lawan-lawannya, dia mengeluarkan ilmu andalannya, Long Zhao Sou, Cakarnaga. Laki-laki itu berhasil mengenai bagian pundak dan bersamaan Wee Tian Yuan juga sudah beradu telapak dengan yang satunya. Hanya terdengar suara kain robek dan baju bagian pundak Wee Tian Yuan sudah robek, tapi dua orang itu juga sudah terlontar jauh oleh tenaga telapak Wee Tian Yuan, tapi dua orang itu tidak terluka sama sekali. Dalam hatinya Wee Tian Yuan berpikir, anak buahmu Z-H-I-Y-A-O sangat liai, benar-benar tidak boleh dianggap remeh. Sekarang Wee Tian Yuan sudah mengeluarkan ilmunya yang hebat. Ilmunya seperti kapak yang membelah gunung, palu yang menghantam batu. Telapak dan kepalan tangannya digunakan silih berganti. Kedua orang laki-laki yang diserang secara dasyat oleh Wee Tian Yuan sudah mulai menampakkan rasa gentarnya, sebelum kalah lebih lanjut, mereka segera membalikan badan melarikan diri. Wee Tian Yuan yang sejak tadi merasa sedih dan tidak ada tempat untuk mencurahkan kekesalannya itu. Dia ingin melampiaskan kesedihan dan kekesalannya pada kedua orang ini, dia segera membentak, kalian datang untuk mengantarkan kematian, jangan harap kalian dapat melarikan diri. Pria yang tadi beradu telapak dengan Wee Tian Yuan berteriak, roboh kau. Begitu berteriak dia segera melepaskan senjata rahasia. Senjata rahasia itu segera meledak di atas kepala Wee Tian Yuan. Tubuh Wee Tian Yuan sudah terkurung di dalam asap itu. Wee Tian Yuan mengeluarkan suatu ilmu untuk menyapu asap itu. Dia mencium sesuatu wangian, asap itu menyerang masuk melewati hidungnya. Dia hanya mencium sedikit wangian itu, tapi dia sudah merasakan kepalanya pusing, tubuhnya sudah mulai tidak dapat dikendalikan lagi. Pada waktu itu terdengar suara yang jemih, orang jahat, kau berani menggunakan senjata rahasia yang begitu kejam. Awas lihatlah pedang ini. Wee Tian Yuan sangat terkejut, ternyata yang datang adalah sangguan Fei Feng. Di dalam kegelapan hanya terdengar beberapa kali suara senjata yang beradu, kemudian terdengar lagi suara orang yang berteriak, sepertinya kedua orang itu terluka dan kabur. Sangguan Fei Feng berjalan ke arah Wee Tian Yuan dan berkata, bagaimana keadaanmu sekarang? Coba kau tarik nafas panjang, apakah kau terkena wangian beracun? Wee Tian Yuan menarik nafas sebanyak tiga kali dan dia merasa keadaannya lebih baik dan berkata, wangian ini sangat unik. Aku merasa seperti mabuk arak, tapi tidak terasa seperti terkena racun. Sangguan Fei Feng menghembuskan nafas dan berkata, sekarang aku lebih tenang. Apakah kau tahu senjata rahasia apa itu? Itu adalah bom asap wewangian dari sekte Tian Mo, setan langit, yang berasal dari Tibet. Racun itu bisa mengakibatkan orang yang terkena akan tidur selama tiga hari pukul tiga malam. Tak ku sangka ilmu silatmu sudah pulih, dan bisa dikatakan lebih maju. Wee Tian Yuan pernah mendengar kelihayan dari bom asap ini, dia tampak berpikir sebentar kemudian berkata, bukan ilmu silatku yang maju pesat, melainkan karena arak yang kau berikan kepadaku, kau sudah menaruh obat penawar di dalam arak itu, karena aku banyak minum, dipastikan racun semacam itu tidak akan terlalu mempengaruhi tubuhku, tapi ada satu hal yang ingin ku tanyakan kepadamu. Mengenai apa? Sebenarnya Wee Tian Yuan ingin mengatakan bahwa dia pernah bertemu dengan Ksue Jun, tapi dalam hati dia masih mencurigai, apakah Ksue Jun yang ditemuinya adalah roh atau orang, ataukah sangguan Fei Ichung yang menyamar menjadi Ksue Jun lagi. Tapi setelah dipikir-pikir, dia hanya ingin mencari tahu saja, mengapa kau bisa datang ke sini? Ini tanya Wee Tian Yuan. Sangguan Fei Feng tahu bahwa Wee Tian Yuan pasti akan menanyakan hal ini, dia tertawa dan menjawab, begitu kau keluar dari penginapan, aku sudah mengikutimu, mungkin karena kau benar-benar langat ingin bertemu dengan kakak Ksue Jun, maka begitu ada yang mengikutimu, kau tidak merasakannya. Jantung Wee Tian Yuan berdebar-debar, kemudian dia berkata, kalau begitu, kau datang dari belakangku, kau bukan datang. Sebelum aku bukan. Benar, mengapa kau bertanya seperti itu kepadaku? Kata Wee Tian Yuan, apakah kau sempat bertemu dengan Ksue Jun? Sangguan Fei Feng tertawa dan menjawab, apakah kau sendiri sudah bertemu dengannya? Kata Wee Tian Yuan, benar, aku sudah bertemu dengannya, tapi entah itu hanya rohnya atau, atau, Tanda petik. Kata Sangguan Fei Feng sambil tertawa menurut orang-orang, bila pagi-pagi terlalu banyak berpikir, malam harinya kau akan memimpikannya, kau selalu merindukan kakak Ksue Jun, pantas dalam mimpi pun kau merasa telah bertemu dengannya. Kata Wee Tian Yuan keras kepala, aku benar-benar telah bertemu dengannya, bukan di dalam mimpi. Sangguan Fei Feng tertawa dan berkata, apakah kau tahu kau sudah bertemu dengan siapa? Apakah itu adalah kau? Benar, itu adalah aku, aku melihatmu mondar-mandir seperti orang gila. Kau terus-menerus menarik nafas. Aku tahu kau masih merindukan kakak Ksue Jun, karena itu aku memutar dan bersembunyi di balik batu, tadinya aku ingin bercanda denganmu. Wee Tian Yuan masih ragu-ragu dan berkata, baju yang kau kenakan berwarna hitam, tapi baju yang dipakai oleh perempuan itu berwarna putih. Sangguan Fei Feng bertanya, apakah di dalam kegelapan kau dapat melihatnya dengan jelas? Waktu itu aku melihat hanya sekilas, aku tidak begitu jelas melihatnya. Tapi jika kau memakai baju hitam, bagaimana aku bisa melihat sekelebat bayangan? Tanya Sangguan Fei Feng, apakah karena kau hanya melihat sekilas lalu kau bisa mengambil kesimpulan bahwa kau telah melihat kakak Ksue Jun? Walaupun Ksue Jun dibakar menjadi abu sekalipun aku masih dapat mengenalinya dengan jelas. Ksue Jun sangat menyukai pakaian berwarna putih. Aku melihat bayangan putih tadi bukan melihat bayangan hitam. Sangguan Fei Feng tertawa dan berkata, di kuil kuno itu, kau juga sudah dua kali menganggap aku sebagai kakak Ksue Jun, aku adalah orang yang masih hidup dan belum menjadi abu. Walaupun Meitian Yuan tidak dapat menjawab lagi, tapi dia tetap berkata, kau memakai pakaian serbah hitam tidak mungkin aku melihat bayangan hitam. Sangguan Fei Feng tertawa dan bertanya, kau lihat ini benda apa? Sangguan Fei Feng memperlihatkan gelang giyok yang biasa dipakainya dan dia berkata, gelang giyok ini berwarna putih, yang kau lihat tadi adalah gelang giyok ini. Walaupun demikian, hati Meitian Yuan tetap berpikir, cahaya gelang dan bayangan orang, bagaimana mungkin aku tidak dapat membedahkannya? Setelah memikirkannya lagi, dia berkata, mungkin jika beberapa hari yang lalu aku masih sakit dan sulit untuk memberdakan Ksue Jun dan Sangguan Fei Feng, tapi sekarang aku benar-benar sadar seutuhnya. Sangguan Fei Feng terus berkata, jika bayangan itu adalah Ksue Jun, itu tidak mungkin, sebab menurut Tahul Setan tidak mempunyai bayangan. Weitian Yuan hanya bisa menaruh curiga tapi tidak dapat membantahnya. Sangguan Fei Feng tetawa dan berkata, hari sudah akan terang, jika kita tetap berada di sini jangan-jangan kita nanti dianggap sebagai setan. Fei Feng, kau harus menyetujui dulu satu permintaanku, jika tidak aku tidak akan pergi. Kata Sangguan Fei Feng, kau sangat bertele-tele, masih ada hal apa lagi? Kata Weitian Yuan, sesuatu yang amat mudah. Aku minta agar kau memanggilku dengan sebutan kakak Yuan. Kau sangat aneh, mengapa kau memintaku untuk memanggilmu kakak Yuan? Tiba-tiba Sangguan Fei Feng mengerti dan tertawa apakah tadi kau mendengar kakak Ksue Jun memanggilmu dan sekarang kau ingin aku memanggilmu seperti yang kakak Ksue Jun lakukan. Sangguan Fei Feng menarik nafas dan berkata, kakak Yuan, jika kau seperti ini terus lama-lama kau bisa gila. Aku tidak mau menuruti permintaanmu dengan memanggilmu kakak Yuan. Kau merindukan dia ampai gila, suara jangkrik pun kau katakan sebagai suara kakak Ksue Jun yang memanggilmu. Weitian Yuan sepertinya masih bisa mendengar suara Ksue Jun yang memanggilnya, kakak Yuan, kakak Yuan. Suara yang begitu sedih dan putus asa. Memang Sangguan Fei Feng bisa menggunakan suara perut, namun suara yang tadi dia dengar begitu sedih dan putus asa, Sangguan Fei Feng tidak mungkin bisa menirukannya karena itu adalah suatu perasaan, oleh karena itu Weitian Yuan memaksanya untuk menirukannya. Sangguan Fei Feng tetap menolak, Weitian Yuan tidak dapat memaksanya lagi. Hati Weitian Yuan pada saat ini sangat kacau, dia yakin sekali bahwa suara yang tadi dia dengar adalah suara Ksue Jun. Sangguan Fei Feng menarik nafas dan berkata tiap orang menginginkan hatinya tenang, tapi kau lebih mementingkan orang yang sudah meninggal dibandingkan dengan orang yang masih hidup. Kau tinggal di sini saja untuk menemani roh kakak Ksue Jun, aku juga tidak dapat memaksamu kembali ke penginapan. Sangguan Fei Feng membalikkan tubuhnya bersiap-siap untuk pergi dari tempat itu. Weitian Yuan merasa sangat bersalah dan berkata, kau adalah orang yang paling baik terhadapku, tidak mungkin aku tidak menganggapmu, jangan memperlakukan aku seperti itu, kau membuatku semakin sedih. Wajah Sangguan Fei Feng langsung tertawa ceria dan bertanya, benarkah kau menganggapku sebagai orang yang paling baik kepadamu? Benar, kakek juga baik kepadaku karena dia yang membesarkanku. Dia menganggap aku sebagai cucunya sendiri. Berbuat baik kepadaku itu adalah hal yang wajar. Tanya Sangguan Fei Feng, apakah aku berbuat baik kepadamu itu adalah hal yang tidak wajar? Apakah kau mengira kita yang tadinya tidak saling mengenal dan sekarang aku baik kepadamu, berarti aku ada maksud? Kata Weitian Yuan cepat-cepat, bukan, bukan itu maksudku, jangan kau curiga dulu. Tanya Sangguan Fei Feng, bagaimana penjelasan kata-katamu tadi? Aku juga tidak tahu bagaimana aku mengatakannya, yang penting aku sangat berterima kasih kepadamu. Sangguan Fei Feng menarik nafas dan berkata, aku tidak selalu baik kepada orang yang baru ku kenal, tapi terhadapmu aku tidak tahu mengapa aku bisa bersikap baik. Weitian Yuan tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Sangguan Fei Feng melihatnya dan bertanya kecuali kakekmu siapa lagi yang bersikap baik kepadamu. Adik seperguruanku, Su Ye Wu juga sangat baik kepadaku, tapi aku selalu menganggap dia sebagai adikku. Berarti kebaikan Ki Su Ye Wu tidak sama dengan kebaikan Sangguan Fei Feng terhadap Weitian Yuan. Tanya Sangguan Fei Feng, kau menganggap Ki Su Ye Wu sebagai adikmu, lalu kau menganggapku sebagai apa? Aku harap kau jangan marah. Sangguan Fei Feng tertawa dan berkata, semua perkataanmu akanku simpan dalam hari saja, aku tidak akan marah. Baiklah. Walaupun usiamu berada di bawahku namun berdasarkan pengalaman dalam menghadapi orang kau jauh lebih pintar dari aku. Aku akan selalu menganggapmu orang yang lebih tua dariku. Tawa Sangguan Fei Feng langsung membeku, tapi dia memaksakan diri untuk berkata, kalau begitu kau harus menjadi adik yang baik, kau harus mendengarkan kata-kata kakakmu ini. Kata Weitian Yuan, aku akan selalu mendengar semua kata-kata kakak. Sekarang mari kita sama-sama pergi ke Yang Zhao. Sesudah berjalan beberapa lama, Weitian Yuan bertanya kepada Sangguan Fei Feng, kakak Feng, apakah ketika kau berada di ibu kota kau pernah bertemu dengan adikku, Ki Su Ye Wu? Tidak pernah. Tanya Weitian Yuan lagi. Mengapa kau bisa mengetahui bahwa dia akan pergi ke Yang Zhao? Aku mendengar perkataan Teng Huayuan, menurut perkiraannya, ayah Su Ye Wu sudah ikut Ye Yan Hu pergi, masa dia tidak mau ke Yang Zhao untuk bertemu dengan ibunya? Kata Weitian Yuan, perkiraan ini sangat masuk akal. Aku harap di Yang Zhao bisa bertemu dengan Su Ye Wu. Tanya Sangguan Fei Feng, apakah kau pernah bertemu dengan ibunya? Jika kalian bertemu di Yang Zhao kalian bisa berkumpul. Suara Sangguan Fei Feng terdengar cemburu. Weitian Yuan hanya diam saja, dia mengetahui perasaan Sangguan Fei Feng kepadanya, biarpun Sangguan Fei Feng tidak mengatakan apapun. Weitian Yuan merasa bersalah. Sayang, aku sudah memberikan hatiku kepada Ksue Jun. Tidak disangka, biasanya aku adalah orang yang tegas, namun sekarang aku sudah mengecewakan perasaan dua orang gadis. Kebaikan mereka tidak bisa aku balas. Weitian Yuan sedang memikirkan adik seperguruannya, Ksue Yu, dia hanya menganggapnya sebagai adik, namun dia sudah mengetahui bahwa adik seperguruannya ini menaruh hari kepadanya. Weitian Yuan berharap bisa bertemu dengan Ksue Yu, tapi dia juga takut bertemu dengannya. Dia juga takut bila dia datang bersama-sama dengan Sangguan Fei Feng, akan terjadi hal yang sangat memusinkan. Sangguan Fei Feng sepertinya juga banyak mengalami keruotan, hanya mereka berdua tidak mengatakannya kepada masing-masing pihak. Weitian Yuan tidak mengetahui bahwa Sangguan Fei Feng sudah pernah bertemu dengan Ksue Yu dan Chiu Tiansu, hanya mereka berdua tidak menyadarinya. Pada saat itu Ksue Yu mencari kediaman Sangguan Fei Feng yang berada di B.B.S. Jing. Alamatnya diberikan oleh Yeen Hu. Ksue Yu tidak pernah bertemu dengan Sangguan Fei Feng, juga tidak mengetahui identitasnya. Pertama kali mendengar nama Sangguan Fei Feng yaitu berasal dari mulut Ksue Jun. Ksue Jun memberitahu kepadanya bahwa Sangguan Fei Feng adalah seorang perempuan yang mempunyai ilmu silat tinggi namun mempunyai sifat sedikit aneh. Dia selalu muncul di mana-mana. Ksue Jun pernah dibantu olehnya. Sangguan Fei Feng sepertinya berteman baik dengan Weitian Yuan. Ksue Jun memberitahukan hal ini karena sebelumnya Weitian Yuan tidak berteman baik dengan siapapun. Pada saat itu Mu Won Won menyuruh Ksue Yu mencari Sangguan Fei Feng, karena Sangguan Fei Feng adalah orang yang bisa membantunya. Ksue Yu percaya bahwa Mu Won Won tidak akan berbohong kepadanya. Dia lebih percaya kepada Ksue Jun yang tidak akan salah menilai orang. Dengan keyakinan itu Ksue Yu pergi mencari Sangguan Fei Feng. Dia ingin Sangguan Fei Feng untuk membantu kakak seperguruannya juga ingin dia membantu kakak seperguruannya terlepas dari bahaya. Tidak disangka rumah yang dicarinya adalah sebuah rumah yang sangat besar dan sangat misterius. Dia tidak bertemu dengan Sangguan Fei Feng namun dia bertemu dengan Ciu Tian Su. Yang lebih tidak disangka, dia dan Ciu Tian Su sama-sama diserang oleh orang dan mereka hampir saja tewas di tangan Yeu Wen Hao. Ciu Tian Su pingsan terkena racun, Kisu Yeu sendiri pun terkena racun Yeu Wen Hao. Yeu Wen Hao adalah putera Mu Hao Hao. Jarum keluarga mu lebih liai dari jarum milik si Cian Teng, keluarga Teng. Untung waktu itu Kisu Yeu belum meroboh, hal itu membuat Yeu Wen Hao terkejut dan melarikan diri. Waktu Ciu Tian Su sudah sadar, dia sudah berada di dalam kuil dan Kisu Yeu masih berbaring di sisinya, dia juga belum sadarkan diri. Pada waktu itu Ciu Tian Su seperti masuk ke dalam lingkaran kabut, dia tidak mengetahui bahwa semua itu semua adalah perbuatan Sangguan Fei Feng. Sekarang Sangguan Fei Feng dan Wei Tian Yuan sedang berjalan bersama-sama menuju Yang Zhou. Hari itu sewaktu dia baru pulang, dia melihat Ciu Tian Su dan Kisu Yeu yang sudah pingsan karena keracunan. Sebenarnya bisa saja dia membawa kedua orang itu masuk ke dalam rumahnya dan menolong mereka di sana, tapi tiba-tiba dia memikirkan suatu hal yang aneh, sebenarnya pikiran ini mengandung suatu tujuan yang ingin dia capai. Dia ingin Ciu Tian Su dan Kisu Yeu berada dalam suatu situasi sulit, kecuali hanya ada perasaan adik kakak, mungkin akan ada perasaan yang lebih dari itu. Sangguan Fei Feng mengetahui bahwa ibu Kisu Yeu adalah ibu tiri Ciu Tian Su, berarti mereka adalah adik kakak, tapi mereka bukan berasal dari satu ayah atau satu ibu. Mereka hanya sepasang adik kakak yang berbeda ayah dan ibu. Adik kakak semacam ini tentu saja boleh menikah. Yang mengganjal di hati mereka bukan permasalahan status adik atau kakak, melainkan dalam hati Kisu Yeu hanya ada Wai Tian Yuan, dan di dalam hati Ciu Tian Su hanya ada Ksue Jun. Care yang terbaik adalah menempatkan mereka di posisi yang sulit, mereka akan merasa mempunyai perasaan berhutang budi kepada pihak masing-masing, karena perasaan berterima kasih inilah maka akan timbul perasaan yang lain. Karena itulah Sangguan Fei Feng membawa mereka ke sebuah kuil tua, dan meninggalkan obat penawar untuk mereka berdua. Sebenarnya obat saja tidak akan bisa membersihkan racun dari jarum keluargamu, karena itu pula Sangguan Fei Feng meninggalkan sepucuk surat yang berisi petunjuk kepada Ciu Tian Su. Bagaimana Care mengobati dan menawarkan racun dari tubuh Kisu Yeu, begitu ilmu silat Ciu Tian Su sudah mulai pulih setengahnya, dia akan bisa membantu Kisu Yeu melancarkan aliran darahnya. Bila mengingat hal ini, perasaan Sangguan Fei Feng menjadi tidak enak, dia berpikir, aku lakukan semua ini tidak secara terbuka, bila diketahui oleh kakak Yuan, dia akan menghina diriku. Tapi dia segera memikirkan hal lainnya, aku lakukan semua ini pun tidak merugikan orang lain, kakak Yuan tidak menyukai adik seperguruannya, berarti Kisu Yeu lah yang bertepuk sebelah tangan, bila Jiang Su Wei Jun masih hidup pun dia tidak akan mau menikah dengan Ciu Tian Su, karena alasan itu pula mereka berdua patah hati. Bila aku bisa menjodohkan mereka berdua, ini pun akan menjadi kebaikan untuk mereka berdua. Mereka berdua berjalan tanpa bersuara, tiba-tiba Wei Tian Yuan menolahkan kepalanya dan berkata, Fei Feng, mengapa sejak tadi kau tidak bersuara? Kau sendiri pun tidak bersuara. Hatiku sedang kacau, aku sedang malas berbicara, tapi aku bisa mendengar kau berbicara kepadaku. Tanya Sang Guan Fei Feng, kau ingin mendengar kata-kata yang menghibur hatimu. Tidak ada hal yang bisa membuatku gembira. Sang Guan Fei Feng tertawa dan bertanya, bukankah kau sedang mengkhawatirkan keadaan adik seperguruanmu? Aku percaya kau pasti akan bertemu dengannya lagi, mungkin ada kabar gembira yang akan diaampaikan kepadamu. Tanya Wei Tian Yuan. Kabar gembira tentang apa? Sang Guan Fei Feng tertawa dan menjawab, aku tidak boleh membocorkan rahasia Tuhan, nantipun kau akan tahu sendiri. Kata Wei Tian Yuan, kata-katamu terdengar misterius dan membuat Mang menjadi penasaran, baiklah tidak apa-apa bila kau tidak mau mengatakannya, bisakah kita berjalan agak cepat supaya dapat tiba lebih cepat di Yangzhou? Kecemasannya agak berkurang, tapi penampilannya masih lesu, kabar tentang adik seperguruannya pun tidak bisa membuat hatinya merasa gembira. Sang Guan Fei Feng ingin tertawa, dalam hati dia berpikir, kakak Mei tidak tahu bahwa kuil tua itu adalah tempat di mana adik seperguruannya sedang menyembuhkan lukanya. Bila sudah tiba di Yangzhou dan mereka sempat mengobrol, Ki Su Yeu bisa menebak tujuanku. D. Pulang ke selatan. Ciu Tian Su dan Ki Su Yeu sedang dalam perjalanan pulang ke selatan, Ciu Tian Su merasa Ki Su Yeu sedang tidak enak hati, maka dia mengajak ngobrol Ki Su Yeu. Kau belum pernah ke Jiangnan, apakah benar? Pemandangan di sana sangat indah, apalagi di Yangzhou dan Hengzhou sangat terkenal akan pemandangannya. Seorang penyair dari dinasti Tang, Dumu membuat suatu syair. Terlihat gunung yang hijau dan air yang mengalir, walaupun musim gugur sudah berlalu. Tapi padang rumput yang nan belumlah layu. Malam melewati 24 jembatan. Kekasih mengajar meniup seruling, puisi ini menggambarkan Yangzhou. Ki Su Yeu tertawa dan berkata, aku bukanlah kekasihmu dan aku tahu kau tidak akan mengajariku meniup seruling, aku hanya mengingat dua kalimat jika ke Yangzhou. Kalimat apakah itu bawalah uang yang banyak? Naiklah bangau ke Yangzhou. Tapi aku tidak mempunyai uang, jika sudah sampai di Yangzhou kau kan menghabiskan banyak uang. Ciu Tian Su tertawa dan berkata, sepertinya kau melupakan satu hal. Mengenai apa? Kau adalah adikku, berarti semua barang milikku, milikmu juga jangan kau ucapkan kalimat itu lagi. Kata Ki Su Yeu sambil tertawa kecut, tidak ku sangka kita bisa menjadi adik kakak. Apakah ayahmu sudah sembuh? Dan apakah dia sudah kembali ke Jiangnan? Ciu Tian Su mengetahui siapa yang ditanya, ternyata waktu mereka kembali ke ibu kota, ayah dan ibu tiri Ciu Tian Su sudah kembali ke Yanghou. Kata Ciu Tian Su, sewaktu kita kembali ke ibu kota, ayah dan ibu milah meninggalkan kantor Biao selama tiga hari. Ketua Biao, Teng Huayuan yang mengantarkan mereka pulang ke Yangzhou. Dalam hatinya Ki Su Yeu berpikir, ibu tetap kembali ke keluarga Ciu Ha pasti sudah mengetahui bahwa Yien Hu sudah pergi dengan ayah. Ifi kawinan dia dan ayah dilakukan karena terpaksa, jika bukan karena Yienilu masuk di antara mereka, mereka tetap tidak akan bertahan hingga tua. Aku berharap ibu bisa berbahagia di masa tua, urusan mereka kami tidak LN% ikut campur. Ki Su Yeu bertanya mengapa ketua Biao, Teng Huayuan yang mengantar ayahmu pulang, apakah sakit ayahmu? Kata Ciu Tian Su, penyakit ayah belum sembuh total, tapi hanya sudah sembuh. Sebenarnya penyakit yang diderita oleh ayah hanya diketahui dengan jelas oleh Paman Teng. Paman mengatakan bahwa sakit ayah sangat berat. Ki Su Yeu merasa aneh dan dia bertanya, mengapa? Kata Ciu Tian Su, jika Paman Teng tidak mengatakan demikian maka ayah tidak bisa meninggalkan ibu kota. Tanya Ki Su Yeu, bukankah Teng Huayuan datang ke Yangzhou untuk mengontrol kantor cabangnya di sana? Aku mendengar orang-orang mengatakan demikian. Benar, kepada orang-orang kantor dia mengatakan demikian. Tanya Ki Su Yeu, kepada siapa dia mengatakan alasan ini kepada kepala pengawal kerajaan? Mu Z H I Yeau. Ki Su Yeu baru mengerti, dia menghitung dalam hati kemudian bertanya, berarti mereka sudah pergi dua hari sebelum pertarungan di Mimoya? Karena dia dan Ciu Tian Su pergi ke ibu kota setelah pertarungan Mimoya. Ya, benar. Kata Ciu Tian Su lagi, mereka berusaha menghindari pertarungan di Mimoya. Ayahku dan Paman Teng menghindari pertarungan menghadapi Wei Tianyuan. Paman Teng adalah teman baik ayahku, Mu Z H I Yeau sudah mengetahuinya. Sekarang ini Mu Z H I Yeau tidak ada alasan untuk melarang Paman Teng. Tiba-tiba Ki Su Yeu berkata, Kak, aku ingin bertanya sesuatu padamu, aku harap kau bisa menjawabnya, mengenai apa tanda tanya. Apakah kakak X Wei Jun benar-benar sudah meninggal? Ciu Tian Su sangat terkejut dan dia balik bertanya, dari mana kau tahu? Ki Su Yeu berkata, berarti kabar itu benar, sebab aku melihat matamu merah seperti baru menangis. Kata Ciu Tian Su sambil menundukkan kepalanya, penyakitmu baru sembuh, aku takut kau sedih karena itu aku tidak memberitahukan hal ini padamu. Kata Ki Su Yeu, kakak, jika kau bersedih sendiri maka hatimu akan kacau, kak kau bodoh sekali. Ki Su Yeu tiba-tiba merasa sedikit curiga, mungkinkah selain dia takut aku merasa sedih karena kakak X Wei Jun meninggal atau ada hal yang lain? Sebelum ini Ki Su Yeu selalu menganggap X Wei Jun sebagai musuh dalam percintaannya, tapi setelah mengetahui riwayat hidupnya, mereka berdua menjadi teman, tapi hubungan mereka hanya teman biasa tidak seperti Ciu Tian Su dan Jiang X Wei Jun yang sangat terat hubungannya. Dalam hatinya Ki Su Yeu berpikir, kematian kakak X Wei Jun tentu membuat kakak Ciu sedih, tapi mengapa dia mengkhawatirkan diriku? Ciu Tian Su sepertinya mengetahui apa yang dipikirkan oleh Ki Su Yeu dan dia berkata, adik, kita berdua baru saja selamat dari pintu kematian, semua hal harus lebih terbuka jika dipikirkan. Kata Ki Su Yeu, kau tenang saja kak, aku sudah banyak melewati hal-hal yang menyedihkan. Kabar sesedih apapun aku yakin aku bisa mengatasinya. Kau ingin mengetahui hal apa? Aku ingin mengetahui tentang pertarungan di Mimoya dan mengapa kakak X Wei Jun bisa meninggal? Jawab Ciu Tian Su, bukankah kau sudah mengetahuinya aku hanya mendengar dari orang lain, hal yang sebenarnya aku tidak begitu jelas mengetahuinya. Kata Ciu Tian Su, aku juga hanya mengetahui apa yang dikatakan oleh orang-orang, hal yang sebenarnya aku pun tidak begitu jelas. Kata Ki Su Yeu, bagaimanapun juga kau tentunya mengetahui lebih banyak daripada aku. Dengan terpaksa Ciu Tian Su mengatakan apa yang diketahuinya, menurut orang-orang setelah Jiang X Wei Jun membalas dendamnya dia langsung meminum racun untuk bunuh diri. Ki Su Yeu sangat terkejut dan bertanya, mengapa dia harus minum racun untuk bunuh diri? Ciu Tian Su menarik nafas dan dia menjawab, jika kau bertanya padaku, aku harus bertanya kepada siapa? Kecuali X Wei Jun yang hidup kembali dan menceritakannya, jika tidak, tidak ada seorang pun yang bisa menceritakannya. Mulutnya mengatakan demikian tapi di hatinya dia terus bertanya-tanya, jika ada orang yang mengetahuinya orang itu adalah Wei Tian Yuan, Walaupun Wei Tian Yuan mengetahui penyebabnya dia tidak akan memberitahukan hal ini padanya. Tiba-tiba Ki Su Yeu bertanya sewaktu X Wei Jun meninggal, apakah Wei Tian Yuan berada di sisinya? Jawab Ciu Tian Su dengan sedih, katanya X Wei Jun mati di pelukan Wei Tian Yuan. Pikir Ki Su Yeu, kakak X Wei Jun bisa mati di pelukan orang yang dia untai, hingga menjelangka matiannya P.U.N.I.A. bisa menutup mata dengan iman G. Walaupun Ki Su Yeu merasa sedih, tapi dia masih terbawa oleh rasa ichburu. Dia bertanya Iagi, siapa yang mengurus pemakamannya katanya yang mengurus adalah si gadis sana itu, yaitu Sang Guan Fei Feng. Ki Su Yeu mengerutkan dahi dan berkata, Sang Guan Fei Feng lagi, kita belum mengetahui identitasnya dengan jelas, dia dan kakak X Wei Jun hanya bertemu sebentar, mengapa dia yang mengurus pemakamannya? Ciu Tian Su menghela nafas dan berkata, Bila aku berada di sana, aku pasti akan membawa jenasahnya ke Yang Zhou, dan menguburkannya bersama-sama dengan ibu dan ayahnya di Lai Wu, tapi waktu itu, tanda petik, bagaimana keadaan pada saat itu? Pada saat itu kakak Wei Mu terluka, begitu juga dengan Cuan Jian De dan Cuan Jian Er, yang mengetahui bahwa paman guruk Su Yeu tak lain adalah ayahku hanya adiknya Teng Huai Yuan, yaitu Teng Huai Yei. Menurut Teng Huai Yei, saat itu masih banyak orang yang ingin membuat perhitungan dengan Wei Tian Yuan, dan orang-orang itu adalah mereka yang diundang oleh Mu ZHAO, untung Sang Guan Fei Feng muncul dengan jurus pedang bayangannya, mengejutkan orang-orang yang berada di sana, sebagian malah ada yang menuruti perintah Sang Guan Fei Feng, akhirnya pertarungan itu bisa dihentikan. Ki Su Yeu terkejut dan berkata, apakah kekuatan Sang Guan Fei Feng begitu besar, apakah sudah ada yang mengetahui identitasnya? Sudah ada yang mengetahuinya, nanti akan kuceritakan kepadamu. Baiklah, coba kau ceritakan keadaan waktu itu. Kata Tsu Tian Su, Tsu Wei Jun mati di pelukan Wei Tian Yuan, pada saat itu Wei Tian Yuan sendiri pun sudah pingsan, saat itu keadaannya sangat kacau. Sang Guan Fei Feng menyuruh orang-orang membawa mereka berdua turun ke kaki gunung. Karena Sang Guan Fei Feng datang untuk menolong Wei Tian Yuan, Teng Huai Yei tidak berani melarangnya, dia sendiri harus mengurus Tsu Wan Gianda, jadi Teng Huai Yei tidak turun gunung. Menurut orang-orang kantor Biao yang turun gunung lebih awal, di kaki gunung sudah menunggu sebuah kereta kuda, mereka melihat jenazah Tsu Wei Jun dimasukkan ke dalam kereta kemudian mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Tanya Kisu Yeu, bagaimana dengan keadaan kakak Wei? Bagaimana dengan lukanya? Sewaktu turun dari gunung apakah dia sudah sadar? Karena orang-orang kantor Biao pun ingin cepat-cepat meninggalkan tempat itu, mereka tidak berani dekat-dekat untuk melihatnya, mereka hanya melihat Wei Tian Yuan dipapah oleh Sang Guan Fei Feng masuk ke dalam kereta, Tapi kereta yang membawa Wei Tian Yuan datang setelah kereta yang membawa jenazah Tsu Wei Jun pergi dari sana. Kisu Yeu merasa sangat khawatir dan bertanya, kalau begitu, sekarang ini kakakku Wei Tian Yuan berada di mana? Apakah kau tahu dia sekarang berada di mana? Tiba-tiba Tsu Tian Su menarik nafas dan menjawab pertanyaan Kisu Yeu, ada satu hal yang harus aku beritahukan kepadamu, kau jangan mengatakan bahwa aku banyak menaruh curiga. Kata Tsu Tian Su lagi, Teng Huai Yuan mengatakan bahwa hubungan mereka bukan hubungan pertemanan biasa. Kata Kisu Yeu, itu sudah pasti, bila tidak dia tidak akan mau membantu kakak Yuan. Kali ini dia menggunakan jurus pedang bayangan untuk menolong Wei Tian Yuan, mungkin dia memiliki maksud lain. Kisu Yeu merasa aneh dan bertanya, apa maksudmu ada niat lain dibalik semua itu? Jawab Tsu Tian Su Tuhan Janda mengetahui identitasnya dan sudah memberitahukannya kepada Teng Huai Yei dan Teng Huai Yei sudah mengatakannya kepadaku, apakah kau tahu apa yang disebut dengan pedang bayangan Panji Sakti? Kata Kisu Yeu, aku justru memang berniat menanyakannya kepadamu. Aku yakin kakakmu pernah mengatakannya kepadamu, bila belum pernah aku akan menceritakannya dari awal untukmu. Di puncak gunung Kunlun, tinggallah sebuah keluarga, marga mereka adalah Sang Guan, mereka adalah keluarga pesilat bagian Ksi Yeu, perbatasan bagian barat, mereka menggunakan ilmu pedang bayangan, karena itu jurusnya disebut pedang bayangan. Sang Guan Fei Feng adalah putri dari keluarga ini, ayahnya Bemama Sang Guan Yun Long, menurut orang-orang tingkat kemampuan pedangnya tidak ada yang dapat menandingi. Setelah mendengar kata-kata Chiu Tian Su, Kisu Yeu langsung bertanya, apakah tidak ada yang bisa menahan jurus pedang bayangannya? Ada, dan orang itu adalah kakekmu. Kisu Yeu merasa aneh dan bertanya, mengapa kakek belum pernah menceritakan hal ini? Menurut Tuan Gianda, pertarungan itu terjadi kurang lebih 20 tahun yang lalu, saat itu jurus pedang bayangan milik Sang Guan Yun Long baru dilatih, kakekmu ke gunung Kunlun mencarinya dan mengajaknya bertarung ilmu pedang. Dia menghadapi 13 jurus pedang Ki, dan kakekmu menghadapi 14 jurus pedang bayangan, begitu sampai di jurus ke-14, itu adalah jurus terakhir dari keluarga Sang Guan. Sebenarnya kakekmu sudah tidak bisa bertahan lagi, dan dia akan terluka, untung kakekmu memiliki tenaga dalam yang lebih kuat dari Sang Guan Yun Long. Dengan tenaga dalamnya kakekmu menutup serangan pedang, ujung pedang hanya tertinggal 7 cm dari dada kakekmu, karena tenaga dalam inilah maka pedang Sang Guan Yun Long tidak bisa menusuk dada kakekmu, kemudian mereka tertawa bersama-sama, dalam pertarungan ini tidak ada yang menang ataupun kalah. Karena kakekmu usianya lebih tua 20 tahun dibandingkan musuhnya dan tenaga dalamnya lebih terlatih. Untuk menyamai tenaga dalam kakekmu dibutuhkan waktu selama 20 tahun, tapi dalam ilmu pedang harus diakui bahwa dia tidak terkalahkan. Dalam hati Ki Suye Uber pikir, pantas saja kakek sudah pensiun. 20 tahun yang lalu, mungkin ini adalah penyebabnya. Dalam pertarungan pedang dia telah mengalami kekalahan, maka kakek kehilangan mukanya. Jadi kakek tidak mau menceritakan hal ini kepada aku. Dia bertanya lagi tentang panji sakti pedang bayangan. Kata Chu Tiansu, panji itu adalah panji keluarga Sang Guan yang diwariskan secara turun-temurun. Seperti panji yang dimiliki oleh masing-masing kantor Biau. Chu Tiansu melanjutkan Sang Guan Yun Long tinggal di Gunung Kun Lun, walaupun jarang turun gunung, tapi dia didukung penuh oleh perkumpulan Ksi Ye U, 13 perkumpulan, dan mereka memilihnya sebagai ketua. Orang di dunia persilatan mengetahui dalam perkumpulan Ksi Ye U mempunyai 4 kalimat terkenal. Di atas gunung Kun Lun, ada panji dan pedang. Jika tidak tunduk kepada panji dan pedang bayangan, akan dibunuh. Kata Ki Su Ye U, kalau begitu Sang Guan Yun Long adalah orang pertama di perkumpulan Ksi Ye U. Kata Chu Tiansu, dia sudah menjadi ketua dari 13 perkumpulan itu selama 20 tahun lebih. Orang dunia persilatan sudah banyak yang mengetahui 4 kalimat itu. Untuk perkumpulan yang lurus 4 kalimat itu tidak begitu menakutkan, namun bagi perkumpulan sesat, 4 kalimat itu sangat menakutkan. Kata Ki Su Ye U, pantas saja ketika Sang Guan Fe Ifeng mengeluarkan panji sakti pedang bayangan, sebagian besar orang yang diundang mu ZHI Ye A tidak berani bertarung dengan KKUI, tapi kau mengatakan bahwa dia mengeluarkan panji itu untuk menolong KKUI, apakah ada maksud tertentu? Apakah artinya ini? Jawab Chu Tiansu, aku sudah pernah mengatakan panji itu adalah panji keluarga Sang Guan secara turun-temurun, tapi panji ini sebenarnya sudah jarang dipergunakan, panji itu bisa memerintah Ksi Ye U tanpa harus dikeluarkan, tapi selain untuk memerintah dunia persilatan panji itu masih ada satu kegunaan lagi. Ki Su Ye U melihat Chu Tiansu yang tampak enggan mengatakan alasannya, hal ini membuatnya bertambah curiga, kemudian dia bertanya, coba kau katakan apa kegunaannya yang satu itu? Jawab Chu Tiansu, seperti panji yang dimiliki oleh kantor Biao, panji mereka digunakan untuk melindungi benda bawaan mereka. Sama halnya dengan panji sakti, pedang bayangan, panji itu digunakan untuk melindungi keluarga. Jika Sang Guan Fe Ifeng mengeluarkan panji berarti dia menggunakan panji itu untuk melindungi keluarganya. Kata Ki Su Ye U, kata-katamu terus berputar-putar, tapi aku tetap tidak mengerti, keluarga Sang Guan hanya memiliki satu putri saja, jika begitu. Tanda petik. Kata Chu Tiansu, maafkan aku, aku hanya bisa bercerita sampai di sini, sepertinya kata-kataku terlalu berbelit-belit, tapi aku sendiri pun tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau begitu. Tanda petik. Tiba-tiba dia mengerti suatu hal dan berkata, aku sudah mengerti, nona Sang Guan sudah menganggap kakak We sebagai keluarganya, berarti, berarti. Tanda petik. Dia merasa sedih dan kata-katanya pun terhenti, tapi dia sudah mengerti semuanya bahwa Sang Guan Fe Ifeng menganggap We Tian Yuan sebagai suaminya. Apakah kakak We mengetahui apa maksud dari Sang Guan Fe Ifeng mengeluarkan panjinya? Ki Su Ye U seperti bertanya kepada Chu Tiansu, tapi juga seperti bicara kepada dirinya sendiri. Aku bukan kakak We imu, pertanyaan ini harus kau tanyakan sendiri kepadanya. Ki Su Ye U merasa sorot metu Chu Tiansu seperti menaruh belas kasihan kepadanya. Kakak Chu, kau jangan membohongi aku lagi, aku sudah tahu apa yang akan kau katakan. Kata Chu Tiansu, kau jangan berpikir yang macam-macam, apakah hanya karena kau tidak mau memberitahu maka aku tidak akan tahu. Kau tahu mengenai apa? Bila kau menganggap aku adalah adikmu, kau harus memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar kakak We dan Mona Sang Yuan adalah sepasang kekasih? Ternyata Ki Su Ye U sudah mengetahuinya, hanya saja kecurigaannya belum terbukti. Dia hanya tahu apa yang dia dengar, dia tidak mengetahui apa yang dia lihat. Sewaktu dia dan Chu Tiansu kembali ke BS Jing, mereka tinggal di kantor Biao Zen Yuan, malam itu dia tidak sengaja mendengar dua orang anggota kantor Biao sedang bercakap-cakap. Yang satu berkata Chuang Janda membantu bocah tengik itu, apakah dia itu termasuk orang yang lurus atau sesat, sampai sekarang kita belum mengetahuinya. Yang satu lagi menanggapi, dia ingin membalas dendam, dan itu adalah hal biasa, tapi dia tega meninggalkan kekasih lamanya yaitu si cantik dari luoyang, sungguh kasihan sekali. Yang satu lagi berkata, si bocah tengik itu baru saja kehilangan kekasih lamanya, dia langsung mendapatkan kekasih baru, dia benar-benar bernasib baik. Begitu Ki Su Ye U muncul, mereka segera menghentikan percakapan mereka, tapi tawa ganjil terlihat di wajah mereka. Walaupun Ki Su Ye U bingung tapi dia bisa menebak siapa yang dimaksud dengan bocah tengik itu. Sekarang tebakan Ki Su Ye U sudah terbukti yaitu dengan munculnya omongan dari Tsu Tiansu. Dia menggigit bibirnya hingga keluar darah, hatinya mulai terasa sakit seperti akan meneteskan darah, dia merasa sedih sekali, lebih sedih ketika dia mengetahui bahwa Ksue Jun sudah meninggal. Mengapa dia berubah menjadi seperti itu? Mengapa dia tega melakukannya? Dia tidak mau mempercayai semua ini, sama sekali tidak mau mempercayainya. Ki Su Ye U ingin mendengar langsung dari Tsu Tiansu bahwa hubungan antara Wei Tian Yuan dan Sang Guan Fei Feng bukanlah sepasang kekasih. Walaupun Tsu Tiansu berbohong kepadanya, itu pun tidak apa-apa. Sorot met Tsu Tiansu begitu tenang, dia menasihati Ki Su Ye U dan berkata, Aku juga hanya mendengar dari orang lain, dan itu belum tentu benar, anggap saja kau tidak pernah mendengar semua ini, dan untung pula kau belum dilukai olehnya. Kata-kata yang bisa diucapkan oleh Tsu Tiansu hanya itu saja. Tapi kata-kata untuk menghibur Ki Su Ye U sepertinya tidak berguna. Ki Su Ye U tidak percaya bahwa kakak Yuannya adalah orang seperti itu. Mau tidak mau dia harus mempercayainya. Percaya kepadanya atau tidak, entah aku harus memilih yang mana, sudahlah Kak, mari kita teruskan pembicaraan kita tadi, kata Ki Su Ye U. Kata Tsu Tiansu, apa yang ingin kau ketahui, sudah ku beberkan semuanya. Tidak, kau belum mengungkapkan semuanya, sejak tadi kau menyuruhku agar jangan banyak menaruh curiga, halal apa yang membuatmu merasa curiga? Kau belum mengatakannya. Dalam hati Tsu Tiansu berpikir, apa yang sudah terjadi, suatu hari nantipun tidak akan mengetahuinya, Sekarang aku akan memberitahukan kepadanya sehingga dia tidak menaruh harapan kepada Wei Tian Yuan, biar dia sekarang merasa sakit hati, tapi itu pun bukan hal yang tidak baik dan pada dia harus menunggu cinta yang tak kunjung dia dapatkan, kelaknya akan merasa lebih bersedih lagi. Tsu Tiansu tampak berpikir sebentar lalu Bet kata, itu hanya dugaan orang lain, malah dapat dikatakan itu hanya gosip. Apakah itu hal sebenarnya atau bukan, aku bisa memutuskannya sendiri, katakanlah Kak. Di kantor Giao banyak yang mengatakan bahwa Jiang Sui Jun bunuh diri dengan meminum racun karena dia tahu bahwa Wei Tian Yuan sudah mencintai orang lain. Kata Ki Su Ye Wu, apakah yang mengatakan semuanya ini adalah Teng Huai Yei? Kata Tsu Tiansu, sewaktu terjadi pertarungan di Mimoya dia berada di sana, dia mengatakan bahwa Wei Tian Yuan dan Sang Guan Fei Feng bahu membahu bertarung dan sikap mereka sangat mesra, bila pada hari itu Wei Tian Yuan tidak terluka, dia pasti akan mengikuti Sang Guan Fei Feng pergi dari sana. Tapi kakak Ksue Jun mati di pelukan kakak Wei. Mereka sudah lama menaruh hati, sewaktu Ksue Jun mati, Wei Tian Yuan pasti merasa menyesal, dan Ksue Jun yang mati di pelukannya, itu juga hukuman untuknya. Hukuman macam apa? Ksue Jun ingin Wei Tian Yuan merasa berhutang perasaan kepadanya, bukankah ini adalah hukuman yang berat? Kata Kisu Yeu sambil gemetar tidak, aku sangat mengetahui sifat kakak Ksue Jun, dia tidak ingin kakak Wei merasa dihukum, dia hanya ingin mati di pelukan kakak Wei, karena selamanya dia akan selalu mencintai kakak Wei, hidup atau mati perasaannya tidak akan berbah. Kata Ksue Tian Su, dari tadi aku mengatakan bahwa semuanya ini hanya gosip, aku percaya bahwa Ksue Jun bukan orang seperti itu, tapi, tanda petik, sebenarnya dia ingin mengatakan kelanjutannya, tapi setelah melihat kondisi Ji Su Yeu, dia mengurungkan niatnya. Tapi Kisu Yeu sudah tahu Ksue Tian Su akan mengatakan apa, sebab dia sendiri pun mempunyai pemikiran seperti itu. Benar, walaupun kakak Ksue Jun tidak berniat seperti itu tapi bila kakak Wei masih mempunyai hati nurani, dia akan merasa menyesal sepanjang hidupnya. Dia berpikir lagi, bila kakak Yuan benar-benar mencintai nona sangguan, dia benar-benar bersalah kepada kakak Ksue Jun, dan yang merasa paling sakit hati tentu saja kakak Ksue Jun, mati di pangkuan kekasih adalah hal yang paling membahagiakan, tapi bila kekasihnya sudah berubah, itu bukanlah suatu kebahagiaan, bila aku menjadi kakak Ksue Jun aku tidak akan mau melakukannya. Tiba-tiba dia mengerti satu hal, semenjak Kue Tian Yuan datang ke rumahnya, dia selalu menganggap Kisu Yeu sebagai adiknya, dia tidak pernah memperlakukannya seperti kepada Ksue Jun. Bila tidak ada rasa cinta dari mana datangnya luka itu, Ksue Tian Su merasa sedikit khawatir lalu berkata, adik, kau jangan terlalu banyak berpikir. Kakak, kau sangat baik kepadaku. Ksue Tian Su menjadi bengong, apa kebaikanku? Kakak Ksue Jun sudah meninggal, aku tahu kau pasti sangat sedih, tapi kau menahan kesedihan ini seorang diri, kau juga masih memperlakukanku dengan baik, malah khawatir aku juga merasa sedih. Hati Ksue Tian Su memang merasa sedih, dia dengan terpaksa tertawa, kemudian berkata, kau adalah adikku, aku tidak tega melihatmu bersedih. Tiba-tiba Kisu Yeu merasa ada hal yang lucu, kakak Yuan seperti kakak kandungku, tapi kakak Chiu datangnya sangat tiba-tiba dan aneh, tampaknya dia lebih baik dari kakak Yuan. Kakak yang datang dengan care yang aneh dan tiba-tiba, tapi Kisu Yeu masih belum bisa menganggap Ksue Tian Su sebagai kakaknya. Tanya Chiu Tian Su, apakah kau masih merindukan kakak Yuan? Aku tidak tahu. Bila kau menganggap aku sebagai kakakmu, aku ingin meminta satu hal darimu. Katakan saja, kak. Bila kau ingin menangis, menangislah, aku sudah mencobanya, setelah menangis perasaanmu akan lebih baik. Kisu Yeu tidak menangis, pikirannya hanya menerawang ke tempat jauh, dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Adik, jangan terus berpikir, tubuhmu akan rusak, dengarkanlah kata-kata kakakmu ini, menangislah sepuas-puasnya. Kisu Yeu menolahkan kepalanya, dengan pelan dia berkata, apakah kakak menginginkan aku menangis sepuasnya? Aku berharap setelah kau menangis, kau akan kembali menjadi Kisu Yeu yang ku kenal. Tanya Kisu Yeu, Kisu Yeu yang dulu itu seperti apa garis kecil yang lincah dan polos? Kisu Yeu, bukankah kau tadi mengatakan untuk melupakan masa lalu? Melupakan masa lalu yang tidak menyenangkan, aku berharap bisa melihat tawamu yang ceria. Mengapa tidak kau katakan saja langsung supaya aku melupakan orang itu? Kisu Tiansu menghela nafas dan menjawab melupakan seseorang bukan hal yang mudah, tapi... Tanda petik. Kisu Yeu melanjutkan tapi kau berharap aku bisa pelan-pelan mulai melupakannya, apakah benar itu? Kisu Tiansu mengangguk. Mengapa? Dalam hati perasaan Kisu Tiansu begitu kacau, bila tidak diberitahu, dia akan bertambah bingung. Kisu Tiansu berkata lagi, bila kau rindu ingin bertemu dengan Wei Tianyuan, kemungkinan kau akan sulit menemuinya, kecuali kau pergi ke Gunung Kunlun jarak antara Kunlun dengan Yang Zhou sangat jauh dan di Gunung Kunlun masih ada Nona Sangguan Fei Feng. Tanya Kisu Yeu, apakah kau mulai melupakan kakak jiang aku dan dia tidak sama? Apa yang tidak sama? Kau dan dia tidak akan bisa bertemu untuk selamanya. Kisu Tiansu terpaku dan berkata, kau benar, aku dan dia dipisahkan oleh kematian, sedangkan kau dan Wei Tianyuan berpisah tapi kalian berdua masih hidup. Kita berdua sama-sama berpisah dengan orang yang kita cintai, tapi... Kata Kisu Yeu, tapi apa? Apakah kau tidak sayang kepada kakak Kisu Weijun? Kisu Tiansu menarik nafas dan berkata, jujur saja ku katakan, aku pemah mencintainya, tapi begitu mengetahui bahwa dia sudah memberikan hatinya kepada Wei Tianyuan, aku tidak mempunyai perasaan apa-apa lagi. Aku dan Kisu Weijun hanya mempunyai hubungan saudara seperguruan. Perasaan Kisu Weijun kepada Wei Tianyuan tidak akan berubah. Kisu Tiansu berharap bahwa orang seperti Kisu Yeu tidak perlu merindukan orang semacam Wei Tianyuan. Kisu Yeu menarik nafas, dalam hatinya dia berpikir, apakah kakak Kisu tidak mengetahuinya bahwa di dalam hati kakak Weijun juga hanya ada kakak Kisu Weijun. Dan aku dan kakak Kisu mengalami penderitaan yang sama, menaruh hati kepada orang yang sudah mempunyai pilihan hati. Kau salah, kakak Weijun mau pulang atau tidak pulang, aku tidak menyalahkan dirinya, yang salah adalah diriku sendiri, bila ingin membenci seseorang harus benci kepada diriku sendiri. Kisu Tiansan merasa aneh dan bertanya, mengapa kau harus membenci dirimu sendiri? Jawab Kisu Yeu, aku membenci diriku yang dulu, seperti yang kau katakan, sangat polos dan tidak dewasa. Kakak Weijun hanya menganggap ilmku sebagai adik Nuya, tapi aku malah menaruh hati kepadanya. Sebelum Ilya mengejar keluo yang untuk mencegah kakak Kisu Weijun menikah ilcingan Kisu Zong Yeuwe, aku pemah menangis di hadapannya berharap supaya tidak melakukan hal itu. Kakak Weijun tidak mendengar nasihatku, sekarang dia mengikuti ona sangguan Fei Feng. Kali ini aku tidak akan menangis. Setelah menceritakan semua ganjalan yang ada di hatinya, dia tidak menangis tapi wajahnya menjadi lebih ceria. Tanya Tsu Tiansu, apakah kau tidak akan menyalahkan orang lain? Jujur saja ku katakan, aku membenci nona sangguan Fei Feng. Benci kepadanya karena dia merebut Kui dari tangan kakak Kisu Weijun. Kata Tsu Tiansu, aku tidak membencinya, hanya sedikit mencurigainya, kau mencurigai apa? Sewaktu kita berada di rumahnya, kita tidak berhasil menemuinya. Kita malah bertemu dengan siluman Baite Ousan, apakah ini cocok dengan pikiranmu? Tanya Kisu Yeu, apakah kau berpikir bahwa nona sangguan Fei Feng bersekongkol dengan mereka? Keluarga sangguan berada di antara jalan sesat dan lurus. Ketua Baite Ousan juga berada diksi Yeu, jika siluman Baite O ada di sana, itu bukanlah hal yang aneh. Tanya Kisu Yeu, kalau begitu siapa yang meninggalkan obat untuk kita berdua? Menurutku mungkin nona sangguan Fei Feng yang meninggalkannya untuk kita. Dia memerintahkan orang lain untuk melukai kita, kemudian dia secara sembunyi-sembunyi menolong kita. Dia berharap kita meninggalkan ibu kota. Hal ini dia lakukan supaya kau tidak dapat menghalangi hubungan antara dia dengan Wei Tian Yuan, lalu kita akan berterima kasih kepadanya. Kisu Yeu sangat terkejut dan berkata, jika benar dia orang seperti itu, benar-benar sangat menakutkan. Sebenarnya sangguan Fei Feng tidak sejahat yang mereka duga, tapi tebakan mereka juga tidak terlalu melengceng jauh. Kisu Yeu menarik nafas dan berkata, nona sangguan Fei Feng demi mendapatkan orang yang dicintainya bisa dikatakan. Menggunakan semua kera, tapi masih ada satu hal yang tidak ku mengerti. Hal apakah itu? Mengapa dia membawa jenazah KAKXUE Jeun KXYU? Apakah dia tidak takut jika KKU Yeu akan selalu mengingat KKXUE Jun? Aku tidak percaya bahwa KKU Yeu akan melupakan KKXUE Jun, apalagi KKXUE Jun meninggal di dalam pelukannya. Kata KXUE Jeu, memang jenazah KXUE Jun dia yang urus, tapi belum tentu dibawa ke KXUE Jeu. Kata KXUE Jeu, tadi kau mengatakan bahwa nona sangguan Fei Feng akan mencarikan tempat untuk memakamkan. Tentu KKU Yeu akan menanyakannya, jika bukan KKU Yeu yang mengurusi pemakaman KKXUE Jun, tentunya KKXUE Jun tidak akan tenang. Perkiraan KXUE Jeu tidak salah, tapi KXUE Jeu tidak tahu bahwa sangguan Fei Feng sudah membohongi Wai Tian Yuan, dia mengatakan bahwa jenazah KXUE Jun dibawa oleh KXUE Jeu ke YANG ZOU. KXUE Jeu mengangguk dan berkata, kalau benar nona sangguan Fei Feng begitu mencintai KKU Yeu, dan jika dia bisa memberikan kebahagiaan untuk KKU Yeu aku tidak akan membencinya. KXUE Jeu dalam sepanjang perjalanan selalu memberi nasihat. Wajah KXUE Jeu terlihat lebih cerah. Wai Tian Yuan dan sangguan Fei Feng berjalan bersama menuju YANG ZOU. Penampilan mereka sudah diubah oleh tangan yang ahli dalam penyamaran. Walaupun di antara mereka mempunyai banyak pikiran, tapi mereka selalu bersama maka persahabatan mereka semakin dekat. Wai Tian Yuan sangat tahu bahwa sangguan Fei Feng lebih mengetahui segala sesuatunya dengan jelas. Mereka berdua sering membicarakan dunia persilatan dan hal-hal aneh yang terjadi di dunia persilatan. Dalam perjalanan menuju YANG ZOU mereka berdua tidak merasa kesepian. Wai Tian Yuan sejak kecil jarang bergaul dengan orang lain, sehingga dia tidak banyak mempunyai teman. Dari kecil dia hanya bergaul dengan Jiang Xue Jun. Meskipun Wai Tian Yuan belum jatuh cinta kepada sangguan Fei Feng, namun dia sudah merasakan pentingnya kehadiran sahabatnya itu dan dia sudah menganggap sangguan Fei Feng sebagai temannya. Tidak terasa mereka berdua sudah menempuh perjalanan dari utara yang penuh dengan salju sampai ke daerah Jiangnan yang penuh dengan kehangatan kekhaya matahari. Di Jiangnan pada saat itu sedang mengalami musim semi, di mana-mana bunga tampak bermekaran, pohon-pohon pun sedang bertunas. Di utara sekarang salju sedang mencair, hembusan angin di Jiangnan mampu membuat orang menjadi mabuk. Seperti hati Wai Tian Yuan yang membeku lama-kelamaan mencair juga. Angin musim semi bertiup, membuat perasaan menjadi hangat. Mimpi yang berlalu layaknya asap yang tidak bisa dicapai. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!